Sidungu Jelit 3, bagian 11. Permintaan yang memakan waktu. Tui Pengbengong terlongong. Tak pernah terpikir di dalam otaknya, permintaan apa yang Kat Siaw Hoan akan ajukan. Kau, kau tak bersedia tanya Kat Siaw Hoan putus harapan. Melihat sikap si pemuda yang keraguan, tahulah ia apa yang sedang dipikirkan. Bersedia. Bersedia, tukas Tui Pengcepat. Pada wajah Kat Siaw Hoan yang kurus pucat itu tampak rasa girang. Aku tahu, kau pasti dapat meluluskannya, wanita muda itu berkata. Katakanlah. Apa permintaanmu itu? Tolong kau tutup pintu, Kat Siaw Hoan meminta. Si gadis kecil telah pergi entah kemana, Tui Pengbengong menutup pintu. Maka di dalam kanar tersebut hanya tinggal dirinya dengan Kat Siaw Hoan berdua, ia menghampiri pembaringan dan memandang tajam. Duduklah di sisiku, Kat Siaw Hoan meminta banyak sekali kata yang inginku sampaikan kepadamu. Tui Pengragu, hatinya memukul kembali, luar biasa kerasnya, berdebar-debar dan hampir ia tak tahan godaan. Kat Siaw Hoan menarik napas kau tidak ingin mengembirakanku ia bertanya lemah. Tui Peng belum berani bergerak. Mungkin karena aku sakit, maka wajahku manjai menakutkanmu, bukan tanya wanita muda yang sangat cantik itu. Kau tidak mau dekat denganku? Tui Peng menggoyangkan kepala bar kata, bukan, kau cantik, kau masih tetap menarik. Mengapa kau tidak bersedia duduk di sisiku? Tui Peng duduk di pembaringan Kat Siaw Hoan. Tui Tai Hiap kau seorang baik. Tetapi aku wanita jahat, wanita busuk yang telah melarikan diri dari suamiku, Kat Siao Ovaan berkeluh kesah. Tentunya kau memandang rendah padaku bukan? Siapa yang memandang rendah tuipeng membantah? Kau tahu. Aku adalah istri pelarian Seng Pohung. Ya, tetapi aku tidak memandang rendah dirimu. Kau melarikan diri dari Seng Pohung, tentunya ketua Seng Pohung yang bangsat. Ketua Seng Pohung bukannya seorang bangsat, kata Kat Siao Ovaan lemahlah memandang api lilin yang memain, kadang bersinar terang, kadang suram. Suatu perbandingan dengan hidup dirinya. Kau, tuipeng memandang wajah wanita itu, ia heran. Aku menyesal atas sekala apa yang telah kulakukan. Sayang telah terlambat, kata Kat Siao Ovaan. Eh, betulkah kau bersedia membantuku? Tentu, tuipeng hampir berteriak. Mengapa tidak MEU membantuku? Aku bersumpah, bila aku, tuipeng tidak berniat membantumu, maka. Titik sudahlah. Aku tidak membutuhkan sumpahmu. Tentengan aku itu jinakah ia kepadamu? Lah baik sekali, kata tuipeng. Menurut dan menyenangkan. Setelah kau antar ke Seng Pohung, tentunya merasa sepi bukan? Aku, seharusnya tuipeng ingin menceritakan bahwa anak itu belum tentu berada di Seng Pohung, tetapi ia batal memberitahu. Berat rasanya untuk bercerita tentang hal ini. Kat Siao Ovaan tak tahu apa yang si pemuda pikirkan, ia meneruskan katanya, Permintaanku ialah agar kau dapat menyusul dan mengawaninya di Seng Pohung, aku ke Seng Pohung. Apa kerjaku di sana? Kau telah memulangkan anak itu kepada ayahnya, Seng anak pun berkesan baik kepadamu. Ketua Seng Pohung tentunya berterima kasih. Bila kau mengajukan permintaan untuk menetap di Seng Pohung, tentunya ia tidak keberatan. Maka kau dapat melihat bagaimana ia dibesarkan. Tuipeng belum mengerti, apa guna ia diminta untuk melihat seorang anak dibesarkan. Jangan kau tinggalkan anak itu, kata Kat Siao Ovaan. Kau kutunjuk sebagai wali anak itu. Tolong telik dirinya. Bila teibah saatnya ia berumur 20 tahun, serahkanlah pedang ini kepadanya. Dari balik pembaringan, Kat Siao Ovaan mengeluarkan sebuah pedang. Itulah pedang Huiei yang pernah dilihat Tuipeng, pada saat Liu Tei Anglo mengejar Kat Siao Ovaan dulu. Tuipeng menyambuti pedang Huiei yang diserahkan kepadanya. Tu tai hiap, kata-kata Siao Ovaan. Pedang Huiei ini berhasil ku dapat dari pertaruhan jiwa. Baiklah kau menyimpannya jangan kau perlihatkan kepada siapapun. Maka setelah anakku berumur, genap 20 tahun, berikanlah kepadanya dan katakan bahwa hadiah peninggalan ibunya ialah hanya berupa pedang Huiei ini. Air matukat Siao Ovaan telah bercucuran, maka katanya dikeluarkan dengan kurang lancar. Eh, jangan kau menangis, Tuipeng menghibur. Janganlah kau menangis. Tu tai hiap, hanya ini permintaanku kepadamu, Kat Siao Ovaan menyusut air matanya. Ia sangat sedih bila memikirkan tak dapat berkumpul dengan anaknya yang tercinta. Tak dapat ku memberi sesuatu kepadamu. Ku harapkan saja di lain dunia, kita dapat berkumpul kembali. Maka aku akan menyerahkan diri kepadamu. Tuipeng menyusut keringat yang membasahi dirinya, melihat keadaan itu, ia kurang mengerti. Eh, mungkinkah kau sudah tiada harapan hidup lagilah menduga bahwa wanita muda itu sudah hampir mendekati ajalnya. Mati yang kau maksudkan Kat Siao Ovaan tertawa sedih. Ku rasa belum waktunya. Mengapa kau membayangkan kehidupan di lain dunia? Berkata Tuipeng. Mengapa kau mengatakan bersedia menyerahkan diri kepadaku? Daging Tuipeng berkerinyut. Terlambat, kata Kat Siao Ovaan. Saudara terlambat. Masih belum terlambat. Mengapa kau tidak bersedia menyerahkan diri kepadaku? Di masa in hati Tuipeng memukul keraslah memberanikan diri mengucapkan kata ini. Di saat selesai ia bicara, ia pun menyesal. Wajah Kat Siao Ovaan yang kurus pucat bersemu dadu, semakin terlihat kecantikannya. Aku sudah tidak pantas menyerahkan diri, katanya. Tetapi bila kau mau, aku pun bersedia. Perlahan sekali kata Kat Siao Ovaan. Ini pun sudah cukup menggirankan Tuipeng, darahnya bergelora cepat, panas membara, bagaikan menungkang awan yang melayang-layang, bagaikan menaiki kuda yang beringasan, ia memeluk tubuh Kat Siao Ovaan. Wanita muda itu tidak berusaha melepaskan diri, seperti apa yang telah dikatakan, ia membiarkan si pemuda melakukan apa yang dikehendakinya. Bagi Tuipeng, malam itu penuh kenangan, kenanan mesraian, tak dapat dilupakan untuk seumur hidupnya. Di antara sadar dan tidak, Tuipeng telah melakukan sesuatu. Setelah mana ia lelah dan tidur di samping Kat Siao Ovaan. Mereka tidur di sebuah pembaringan. Malam pun berlalu. Pada hari berikutnya, Tuipeng terbangun setelah matahari bercahaya teranglah telah kehilangan Kat Siao Ovaan. Hanya dirinya seorang yang tidur di tempat itu. Cepat Tuipeng bangun, ia memeriksa seluruh isi rumah, tak terlihat tanda akan adanya wanita yang tak menyerahkan diri itulah berjalan keluar, juga tidak terlihat sesuatu yang dapat mengembalikan kenangan lamanya. Kat Siao Ovaan telah pergi meninggalkannya, termasuk si gadis kecil yang membawa ia ke tempat ini. Bagaikan berada di alam impian, Tuipeng mengenang kejadian semalam, kejadian yang penuh kenangan, kejadian yang tak dapat dilupakan untuk seumur hidupnya. Diketahui hal ini bukan hayalan, pedang pusaka Huie masih berada padanya. Dibungkusnya pedang ini dan lari turun tebing. Dengan harapan dapat menyusul Kat Siao Ovaan yang telah meninggalkan dirinya. Beberapa kali hampir ia terperosok jatuh. Belum juga ia berhasil menyusul. Bagian 12 Si Ujin Emo Seyang Menggegerkan Rimba Persilatan Diceritakan Kat Siao Ovaan meninggalkan pesan kepada Tuipeng, dan setelah itu, dengan tidak pamit lagi, wanita muda tersebut meninggalkannya. Tuipeng tidak berhasil mengejarnya. Berkesan di dalam alam pikirannya, apa yang harus dilakukanlah harus membawa pedang Huie, tinggal menetap di Seng Po Choon menunggu besarnya Siana, anak ketua Seng Po Choon dan Kat Siao Ovaan. Waktu yang diperlukan ialah satu tahun itu, tak mungkin ada seseorang yang pernah menyediakan dirinya bekerja selama itu. Satu tahun, waktu yang tidak dapat dikatakan pendek bagi umur seseorang. Tuipeng telah mendapat sesuatu dari Kat Siao Hoan, budi ini mengeram kuat di dalam benaknya, ia tidak dapat melupakan, relah mengabdikan diri secara percuma sehingga satu tahun. Ia mengambil putusan tetap, menuju ke Seng Po Choon. Belum pernah Tuipeng ke kampung Seng Po Choon ia memilih arah tujuan dengan pikiran, berjalan maju, tentu akan tiba. Beberapa hari kemudian, tak seorang pun yang dijumpai, ia tidak dapat meminta petunjuk, tetapi ia maju terus pantang mundur. Hari ini, matahari telah condong ke arah barat, Tuipeng berjalan dengan bergegas, ia harus menuju ke Seng Po Choon, di mana ia harus mengawani ketua muda Seng Po Choon anak Kat Siao Hoan sehingga dewasa. Jauh di depannya tampak sebuah pohon, seseorang duduk di bawah pohon itu. Tuipeng girang, kini ia dapat menemukan orang yang dapat ditanyai di mana letak desa Seng Po Choon lalari dan menghampiri orang tadi. Setelah dekat, Tuipeng mengeluarkan jeritan tertahan. Ternyata orang yang duduk bersender di pohon itu sudah tiada bernafas, bukan itu saja, darah masih mengalir dari dadanya, di mana tertanca peden yang menembus tubuh Seng Korban. Kepala orang itu tunduk ke bawah, Iemar Longlai. Tuipeng ingin melihat wajah orang itu, ia mendekati dan mengangkatnya. A-a-a-a-a-a. Lagi tuipeng mengeluarkan suara jeritan, ternyata kulit wajah orang itu telah lepas dari tempatnya, dibeset orang sehingga mengelotok terkelupas tak karuan macam dan tak sedap dipandang. Kejadian lama terbayang kembali, empat wajah tak berkulit dua orang baju putih, si hantu wanita dan si patung arca berempat itu suka membeset wajah kulit orang, hal ini diduga semacam balas dendam atas wajah mereka yang telah tidak berkulit itu. Mereka lah yang sering melakukan perbuatan terkutuk itu, jago bangkit syun banyak yang telah menjadi korban. Mungkinkah empat orang ini yang mengganas di sini? Tuipeng memperhatikan wajah yang telah dibeset itu, samar-samar ia seperti mengenal wajah dibalik kekejaman itu, oh 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 oh, lah ingat, orang ini adalah salah satu kawan liok tiang lo, kakek tua berpakaian hijau, salah satu dari tiang lo dari Sengpo Chiung. Lok tiang lo, liok tiang lo. Tuipeng membuka suara mi. Mangil, ia menduga bahwa kakek berpakaian hijau itu berada di tempat yang tidak jauh dari kejadian. Tidak ala jawaban. Tuipeng membuat pemeriksaan, maju tidak jauh, lagi ada orang yang menjadi korban dengan wajah kulitnya dibeset, orang ini pun tidak bernyawa. Berturut-turut, Tuipeng menemukan korban yang sama, wajah mereka tak karuan macamnya, ha itu karena kulit wajah orang tersebut telah dibeset orang lain. Liok tiang lo, liok tiang lo. Tuipeng memanggil-manggil. Kakek itulah yang telah merebut anak Kat Siau Hoan dari tangannya. Tidak terlalu sukar untuk menemukan liok tiang lo, seperti apa yang Tuipeng duga, karena tiga komplotannya telah binasa, liok tiang lo tidak luput dari penderitaan jasmaniah, terlihat sesosok tubuh yang meringkal di semak-semak pohon. Tu Tai Hiap Kahyan datang tanya orang itu lemah. Tuipeng menghampiri, orang itu adalah liok tiang lo, ia belum mati, tetapi dilihat dari keadaan, ajalnya sudah tidak lama lagi. Liok tiang lo tuipeng memanggil. Betul, orang itu memberi kepastian. Tuipeng memandang ke sekitar tempat di mana liok tiang lo hampir menkembuskan napasnya yang penghabisan, tak terlihat anak Kat Siau Hoan yang diharapkan. Badan liok tiang lo meringkal seperti gumpalan daging. Liok tiang lo, dimanakah anak yang kau rebut dari tanganku tanya Tuipeng segera? Dimanakah anak yang kau rebut itu? Telah kau sampaikan ke sengpot siung. Liok tiang lo merintih sakit, ia berkata terputus-putus, anak. Anak itu direbut orang. Direbut orang? Siapakah yang merebutnya Tuipeng bingung? Siu Jin. No. Sei. Sampai dari sini, tamatlah riwayat hidupnya seorang yang jahat, liok tiang lo menghembuskan napasnya yang terakhir setelah menderita siksaan yang cukup hebat juga setelah menderita sakit yang lama. Tuipeng memperhatikan mayat liok tiang lo, tidak seperti tiga kawannya, kulit wajah liok tiang lo tidak dibeset, masih utuh seperti biasa, kematiannya ialah karena pukulan tenaga dalam, seluruh tubuhnya pun penuh node darah, tidak sedikit luka yang diderita olehnya. Ucapan liok tiang lo yang terakhir menarik perhatian si pemuda, diketahui si singa kuning Siu Jin. Mo. Sei adalah guru empat wajah tidak berkulit yang dikatakan telah mati lama, mengapa masih disebut-sebut saja? Yang pentingnya lah anak kat Siu Hoan, ia harus menjaga sehingga dewasa, tetapi anak itu telah ienya, kemanakah ia harus cari? Tuipeng memandang jenazah liok tiang lo dengan bimbang, kakek berbaju hijau inilah yang menjadi biang keladinya, bila bukan dia yang merebut anak itu, tentu telah berada di sang pot siung. Beberapa bayangan melayang datang, mereka segera mengurung Tuipeng dan mayat liok tiang lo. Jumlah mereka empat orang, terdiri dari kakek yang sudah tua, dengan warna pakaian hitam, kuning, merah dan putih. Inilah jago sang pot siung, hek tiang lo dan pek tiang lo. Mengetahui bahwa empat kakek yang mengurungnya dari kampung sang pot siung, hati Tuipeng tidak merasa khawatir. Eh, mengapa liok tiang lo berada di sini kakek bar pakaian warna hitam hek tiang lo berseru kaget. Tiga kakek lainnya pun dapat mengenali liok tiang lo dengan warna pakaiannya yang khas hijau. Betul, ia binasa, kakek pakaian putih pek tiang lo berkata. Siapa suruh ia mempunyai niatan jahat kata ang tiang lo. Siapakah yang membunuhnya tanya oey tiang lo. Lam melarikan ketua muda kita, maka sudah selayaknya menerima pembalasan ini, kata ang tiang lo gemes. Samar-samar, Tuipeng mengerti akan duduk perkara. Pada sebelumnya, ia menduga hawa liok tiang lo merebut anak kat siau hoan untuk diserahkan kepada ketua sang pot siung dengan mendapat pahala besar. Ternyata dugaan ini salah, liok tiang lo melarikan anak kat siau hoan dengan maksud tertentu, tetapi di tengah jalan menemukan musuh kuat, dan musuh itu merebut anak ketua sang pot siung dan kat siau hoan. Ternyata liok tiang lo mempunyai niatan jahat, Tuipeng ikut bicara. Empat kakek dengan pakaian empat warna memandang si pemuda. Dimanakah ketua muda kami kini berada tanya ang tiang lo dan pek tiang lo hampir berbareng. Menurut keterangan liok tiang lo, ketua muda kalian itu telah direbut orang Tuipeng memberi keterangan. Siapa yang telah merebutnya tanya kakek pakaian hitam hek tiang lo. Dikatakan orang itu seperti siu jin mosei. Wajah empat kakek berubah, mereka saling pandang memanda, enge sebentar, dan tiga di antaranya mengjeleng gelengkan kepala. Hektometer, kakek pakaian merah ang tiang lo mengeluarkan suara dari hidung. Lah ingin menyesatkan kita. Mana kala Tuipeng bingung dengan kata-kata tadi, kakek pakaian putih pek tiang lo menggerakkan tangannya, cepat sekali tangan ini telah mengancam dada Tuipeng. Hei, Tuipeng berteriak kaget. Kakek pakaian kuning ngoeye tiang lo bergerak, ia menahan serangan pek tiang lo dan berkata, Tahan. Biar kita minta keterangan sejelasnya dahulu. Pek tiang lo menarik serangannya, tidak urung kebutan itu telah menyebabkan Tuipeng terjengkang jatuh. Pek tiang lo tahu jelas bahwa si singa kuning siu jin mosei telah tiada di dalam dunia, tetapi dikatakan tokoh inilah yang merebut anak ketuanya dari tangan liuk tiang lo. Dikira si pemuda ada niatan untuk menyesatkan mereka ke jalan yang salah, mungkin menjerumuskan mereka ke jalan jauh sehingga tidak berhasil menemukan ketua muda yang masih kecil itu. Ia marah sekali, tadi ada niatan untuk memukul si pemuda. Beruntung pek tiang lo mencegah. Bila tidak, entah apa yang terjadi, tentu Tuipeng iuka parah, mungkin juga binasa, karena si dungu tiada berkepandaian. Tetapi intelda berhenti sampai di situ, di saat Tuipeng jatuh, tangan pek tiang lo telah mencengkeram, bagaikan seekor burung alat yang menenteng anak ayam, ia menjenjing si pemuda tinggi. Bila berani kau bergerak, pukulanku akan segera menamatkan riwayatmu, pek tiang lo memberi ancaman. Siapa yang menyuruhmu menipu kami kakek pakaian merah ang tiang lo turut membentak. Aku tidak menipu kalian, kata Tuipeng. Bila betul keterangan itu dianggap sebagai tipuan, hal itu adalah liok tiang lo yang menipu kalian. Bukanlah aku. Mengapa tanya kakek pakaian kuning, oeyi tiang lo. Karena keterangan tadi ku dapat dari liok tiang lo. Dialah yang mengatakan bahwa anak ketua kalian direbut oleh Siu Jin Mosei. Oeyi tiang lo mengkerutkan alisnya tinggi, terdengar ia bergumam. Dikabarkan Siu Jin Mosei telah binasa, dari mana pula muncul satu Siu Jin Mosei. Siu Jin Mosei adalah guru dari empat wajah tak berkulit. Kami tahu. Dan empat wajah tak berkulit itu pernah ku jumpai, dikatakan bahwa mereka telah tidak ada. Tetapi kenyataan masih hidup segar bugar. Dari sini mudah diketahui bahwa Siu Jin Mosei itu masih hidup dalam dunia. Dari mana kau tahu tanya kakek pakaian putih pek tiang lo. Empat wajah tak berkulit mengganas dan membakar Ban Ki-Tseung, tidakkah kalian dengar akan kabar ini? Di manakah Ban Ki-Tseung itu? Aku tidak tahu. Kata kakek berpakaian merah ang tiang lo. Di manakah Seng Po-Tseung itu? Aku pun tidak tahu. Mengikuti lagu suara orang, Tewit Peng berkata seperti tadi. Wajah si kakek pakaian merah ang tiang lo berubah, tangannya diangkat dan Pang, menampar PTSD pemuda dogol. Tewit Peng berteriak, pipinya menjadi merasa sakit sekali dirasakan tamparan tadi. Kalian sungguh tidak tahu aturan, Tewit Peng berteriak. Anak ketua kalian telah hilang direbut orang, tidak mampu mengejar, tetapi menjatuhkan kemarahan itu kepadaku. Empat kakek itu saling berpandangan. Setelah itu, mereka kasak kusuk seperti merundingkan sesuatu. Tewit Peng tak tahu apa yang mereka rundingkan itu. Hanya mulut musreka yang bergerak. Semua katanya diucapkan perlahan. Tentu saya tidak dapat didengar olehnya. Tak seberapa lama, Hek Tiang Lo, Oe Ye Tiang Lo, Hek Tiang Lo dan Ang Tiang Lo selesai mendapat kesempatan, mereka mendekati Tewit Peng kembali. Kaukah orang yang pertama menemukan mayat Liu Tiang Lo, bukan tanya kakek pakaian hitam Hek Tiang Lo. Betul. Di saat kau tiba, Liu Tiang Lo masih sempat bicara, bukan kali ini kakek pakaian putih Pek Tiang Lo yang mengajukan pertanyaan. Betul, Tewit Peng menganggukan kepala. Ia belum menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tentu saja, teriak Tewit Peng. Dikatakan kepadamu bahwa anak ketua kami telah hilang di bawah iari orang tanya kakek pakaian merah Ang Tiang Lo. Ya. Dikatakan juga bahwa orang yang membawa anak ketua kami itu si Singa Kuning Siu Jin Mo Se. Memang demikian. Baik, kata kakak pakaian hitam Hek Tiang Lo. Ku harap saja kau tidak mengubah keterangan ini. Apa yang kau maksudkan tanya Tewit Peng tidak mengerti. Nanti, setelah bertemu dengan ketua kami. Ku harap saja kau dapat memberi keterangan yang sejujur-jujurnya, Hek Tiang Lo memberi keterangan. Hanya manusia bajingan yang tidak mempsterikan keterangan secara jujur, Tewit Peng berteriak. Syukurlah, bila kau dapat diajak bekerja sama kata kakek pakaian kuning Mo Eye Tiang Lo. Bersediakah kau ikut ke kampung Seng Pot Shun tanya Hek Tiang Lo. Tewit Peng memandang empat kakek-kakek itu, niatnya memang menuju ke arah Seng Pot Shun, sayang ia es, esat di jalan, tidak menemukan kampung itu. Kini ia mendapat tawaran, suatu hal yang mengembirakan dirinya. Terus terang, aku ada niatan untuk berkunjung ke kampung kalian, si pemuda memberi jawaban. Baik kata Pek Tiang Lo. Kau boleh turut kami pulang ke Seng Pot Shun. Ang Tiang Lo telah bersiul panjang, maka tidak lama terdengar suara derap kaki kuda yang menuju ke tempat di mana mereka berada. Ternyata Hek Tiang Lo, Pek Tiang Lo, Ang Tiang Lo dan Oe Ye Tiang Lo tidak datang dengan jumlah kecil, mereka hampir mengerahkan sebagian besar tenaga Seng Pot Shun yang ada untuk mencari jejak ketua mudanya yang lenyap itu. Diceritakan Tewit Peng mengikuti rombongan ini pulang ke Seng Pot Shun. Setelah melakukan perjalanan selama tiga hari, mereka mulai memasuki daerah pegunungan Pek Tiang Lo membuka jalan, dan yang lainnya turut di belakang kakek pakaian putih itu menaiki gunung. Dilihat sepintas lalu, gunung itu tiada jalan, tetapi Pek Tiang Lo maju dengan bebas, melalui batu gunung, mereka tiba di suatu tempat yang agak terbuka. Terlihat bangunan yang megah, pintunya dibuat dari tembaga kuningan, bercahaya kemilauan, cahaya matahari memantulkannya jauh ke depan. Tewit Peng dibesarkan di Bankit Shun, belum pernah ia melihat pemandangan ini, pintu tembaga itu berkilat-kilat, tak ubah seperti emas kuningan. Delapan orang berbadan tegap menjaga pintu, berbaris dengan gagah. Ternyata Seng Pot Shun merupakan kerajaan tersendiri yang mengasingkan dari keramaian, ia dibangun di gunung yang tak mudah didatangi manusia, menyepi dan tidak ada jalan yang tersedia untuk berkunjung ke kampung kerajaan ini. Mereka tiba di sana, delapan penjaga segera mengenali para tianglo itu, mereka mendorong pintu tembaga untuk membukakan pintu. Tinggi pintu berukuran 20 kaki, besar dan tinggi, delapan penjaga tadi berbadan tegap, hal ini disediakan untuk membuka pintu yang berat. Akhirnya pintu terbuka, Pek Tiang Lo, Hek Tiang Lo, Oe Ye Tiang Lo dan Ang Tiang Lo mengajak Tui Peng kebangunan megah itu. Kedatangan Pek Tiang Lo sekalian telah disampaikan kepada ketua Seng Pot Shun, tidak lama terdengar suara genta dipukul. Ketua kami bersedia menemuimu, berhati-hatilah kau bicara dengannya, kata Pek Tiang Lo kepada Tui Peng. Si pemuda tak mendemkar apa yang dikatakan kepadanya, pemandangan Seng Pot Shun mempersonakan dirinya, ternyata pintu tembaga itu hanya pintu gerbang terdepan. Setelah kami lewati lapangan luas, mereka baru tiba di sebuah bangunan dalam bangunan ini megah dan terhias bagus, inilah tentunya bangunan tempat di mana ketua Seng Pot Shun menetap. Mereka menuju ke bangunan itu, seorang tua pendek dengan pakaian aneh membukakan pintu. Wajah Pek Tiang Lo, Hek Tiang Lo, Oe Ye Tiang Lo dan Ang Tiang Lo terlihat tegang. Mereka berjalan masuk. Kera ketua kita membuat sambutan sangat terburu-buru, tentu ada sesuatu yang terjadi, kita harus berhati-hati kata Ang Tiang Lo pada ketiga kawannya. Kehilangan ketua muda kita menyebabkan perubahan sifatnya, kata Tiang Lo. Memasuki tempat kediaman ketua Seng Pot Shun, Metsu Tui Peng terlalak, dari pintu sehingga ke ruangan dalam, terpapar permadani yang terbuat dari kulit lutung sucoan. Mereka berjalan di kulit lutung sucoan ini dengan tidak menimbulkan suara sama sekali. Seperti apa yang diketahui, lutung sucoan tidak mudah ditangkap, apai-agi membeset kulit mereka sehingga puluhan ekor. Jarak pintu hingga di ruang dalam puluhan meter, berapa banyakkah kulit lutung sucoan yang diperlukan? Keistimewaan dari lutung sucoan ialah kulit mereka yang seperti kuning emas, bila terkena sinar matahari atau sinar lilin, berkilat-kilat seperti cahaya bintang di langit, sungguh sangat menakjubkan sekali. Karena itu, harganya pun sangat mahal. Ketua Seng Po Choon dapat mengumpulkan kulit lutung sucoan dengan jumlah banyak, mudah dibayangkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Berapa banyak harta kekayaannya? Bagian 13 Ketua Seng Po Choon berhadapan dengan si pemakaian nama Siu Jin Enmusei. Di ruang besar duduk beberapa orang, mereka terdiri dari macam orang, ada lelaki, perempuan, tinggi, pendek. Tu It Peng dibawa masuk ke dalam ruangan ini. Dipandangnya satu persatu, tak satupun yang dikenali olehnya. Pada kursi tengah yang seharusnya diduduki oleh ketua sesuatu perkumpulan atau ketua kampung, kosong tiada diduduki orang. Kursi ini pun dilaputi oleh kulit lutung sucoan. Tu It Peng, Pek, Tiang Lo, Hek Tiang Lo dan Oaye Tiang Lo telah duduk di kursi yang disediakan untuk mereka. Ruang itu cukup besar, jumlah orang yang berkumpul puluhan orang, tetapi tidak satupun yang membuka suara. Mendadak pintu samping terbuka, teng, teng, tong, teng, terdengar empat kali suara kentongan dipukul. Berbareng muncul empat anak lelaki dengan pakaian lutung emas dari sucoan, mereka berbaris rapi dan berdiri di tepi pintu. Tu It Peng segera menduga ketua Seng Po Chung, empat anak lelaki itu berupa barisan pengawalnya. Dari ketua Seng Po Chung, ia teringat akan Kat Xiao Hoan, diketahui Kat Xiao Hoan melarikan diri dari Seng Po Chung, apakah yang menyebabkan wanita muda itu mengambil niatan dekat meninggalkan suami begitu saja? Terdengar suara batuk, suara itu datang dari arah samping. Maka empat anak iaki dengan pakaian lutung emas dari sucoan bergerak jalan, mereka menuju ke kursi tengah yang kosong, setelah tiba di sana, mereka berjejar di belakang kursi. Betapa dungunya Tu It Peng, ia pun dapat memaklumi bahwa ketua Seng Po Chung akan segera keluar menampakkan dirinya. Ingin disaksikan, bagaimanakah wajah suami Kat Xiao Hoan itu? Ruangan segera bercahaya terang, gumpalan sinar emas kuning bergerak, untuk sekejap mata, mereka tidak dapat melihat jelas, ternyata ketua Seng Po Chung telah menampilkan dirinya, ia mengenahan pakaian istimewa, entah apa yang dibuat, sehingga dapat menyilaukan orang yang memandangnya. Siap titik. Semua orang bangun berdiri, meninggalkan tempat duduk untuk sementara, menyambut kehadiran ketua Seng Po Chung. Tu It Peng tidak disebut dungu bila mengerti akan tata peraturan yang ada, karena sinar kuning gemiluan tadi, ia mengucek-ucek kedua matanya, ia lupa dan tidak turut menghormat kedatangan ketua Seng Po Chung. Ia tetap duduk di kursinya. Hal ini menibu ikan keistimewaan, di antara puluhan orang yang hadir pada ruangan itu, hanya Tu It Peng seorang yang tidak bangun berdiri, tentu saja sangat menarik perhatian. Tu It Peng belum sadar akan kesalahan yang diperbuat, ia memperhatikan ketua Seng Po Chung laki yang menjadi suami Kat Xiao Hoan. Orang itu sangat kurus, demkan mengenakan pakaian kulit lutung emas dari Su Cho An yang diberi hiasan bahan istimewa, pakaian itu semakin besar dan tidak cocok dengan badannya yang kecil. Dikala semua orang memusatkan perhatiannya ke arah Tu It Peng, termasuk ketua Seng Po Chung itu yang marah atas perlakuan yang sangat kurang ajar kepadanya, Tu It Peng memandang tajam, maka beradulah empat meti mereka. Ha, ha, Tu It Peng mengeluarkan suara gelap tertawa, keadaan badan dan peraturan tata care yang ketua Seng Po Chung itu tetapkan sangat tidak serasi, hal ini dianggap sangat lucu olehnya. Menurut apa yang si Dungu bayangkan, seharusnya ketua Seng Po Chung mempunyai ukuran badan yang besar, gagah dan tegap, maka ia dapat menguasai banyak orang, termasuk peti yang lho sekalian. Tidak taunya ia hanya manusia kerdil yang kurus kecil, karena itulah ia tertawa. Kemarahan ketua Seng Po Chung memuncak. Wajah semua orang yang ada di tempat itu sagra berubah. Di saat ini Tu It Peng bangun dari tempat duduknya, ia menuju ke arah kursi tengah, di mana ketua Seng Po Chung terduduk, dengan menudingkan jari tangan, si pemuda dogol itu bertanya, kau inikah yang menjadi ketua Seng Po Chung? Ketua Seng Po Chung mendelikan mata, tetapi kurang wibawa, badannya terlalu kecil, lagi pula kurus, tidak menakutkan orang yang belum mengenal wataknya. Betul lah mengeluarkan suara geraman. Ha, 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 Tu It Peng tertawa terpingkal-pingkal, perutnya sampai dirasakan menjadi mulas, kini diketahui pasti bahwa orang inilah yang berkuasa atas keseluruhan dari Seng Po Chung, orang yang di dalam anggapannya harus mempunyai ukuran badan tinggi besar, gagah dan tegap. Seluruh ruangan hanya terdengar suara gelak tawa. Tu It Peng, semua orang memandangnya dengan wajah tegang dan penuh kekhawatiran. Menyaksikan wajah tegang dan khawatir tadi, Tu It Peng menghentikan suara tertawanya. Maka ruangan menjadi sunyi kembali. Hati si pemuda mulai memukul keras, kini ia sadang berhadapan dengan suami Kat Siao Hoan, teringat apa yang telah dilakukan kepada wanita muda itu, ketidaktenangan meliputi alam pikirannya. Memandang si Dungu sekian lama, kesabaran ketua Seng Po Chung tidak tertahankan lagi, ia memandang ke arah Pek Tiang Lo, Hek Tiang Lo, Ang Tiang Lo, dan Oe Ye Tiang Lo. Siapakah orang ini ia bertanya kepada mereka. Kawan ini bernama Tu It Peng, orang yang nyonya kat tugaskan untuk mengantarkan ketua muda kembali. Pek Tiang Lo memberi keterangan. Ketua Seng Po Chung menganggukan kepala. NG, suatu tanda ia puas dengan keterangan tadi. Dimanakah kini anakku itu? Di tengah jalan, Lio Tiang Lo telah menyambut anak itu, Tu It Peng memberi keterangan. Dan dimanakah kini Lio Tiang Lo berada ketua Seng Po Chung bertanya. Pek Tiang Lo, Hek Tiang Lo, Oe Ye Tiang Lo, dan Ang Tiang Lo berempat yang sejak tadi tunduk saja, seorang dari mereka memberi keterangan. Lio Tiang Lo milarikan ketua muda, maksudnya ingin berhianat kepada ketua Seng Po Chung. Tetapi di tengah jalan ia mengalami sesuatu, perubahan mana menyebabkan gagalnya rencana. Segala sesuatu yang menyangkut hal ini, saudara Tu It Peng lah yang mengetahui sangat jelas. Ketua Seng Po Chung memandang Tu It Peng, ia bertanya. Perubahan apakah itu? Lio Tiang Lo dengan tiga komplotannya melarikan anak itu, di tengah jalan ia bertemu dengan Siu Jin Mo Se, ketiga komplotannya mati dengan kulit wajahnya dibeset sehingga mengelotok, ia sendiri pun harus mati dengan penuh penderitaan. Tentang anak yang kubawa itu, ia telah berada di tangan Siu Jin Mo Se. Seluruh ruangan bergemuruh dengan bermacam reaksi dari orang yang berada di situ, hal itu sungguh diluar dugaan mereka. Anak ketuanya telah direbut oleh si singa kuning Siu Jin Mo Se yang pernah menggegerkan dunia persilatan. Ketua Seng Po Chung lompat bangun dari tempat duduknya, tapi ia dapat menguasai keadaan yang tegang itu, ia duduk kembali. Tahukah kau, kemana Siu Jin Mo Se itu pergi? Ia bertanya. Mana ku tahu Tu It Peng memaparkan kedua tangannya. Mungkinkah aku mau berpeluk tangan dan tidak membuat pengejaran, bila ku tahu kemana Siu Jin Mo Se itu pergi? Ketua Seng Po Chung meninggalkan tempat duduknya, ia berjalan perlahan, arah tujuannya yaah di mana Tu It Peng berada, tidak sekecapun kata keluar dari mulutnya. Semua orang yang menyaksikan hal itu memandang dengan hati berdebar-debar, entah apa akan dilakukan oleh ketua mereka. Tu It Peng berdiri tegak, pemuda donggol ini tidak tahu bahaya jarak di antara ketua Seng Po Chung dan Tu It Peng telah dekat. Sekali, setelah itu, ketua Seng Po Chung menahan langkah kakinya. Ia berdiri tepat di hadapan muka si pemuda. Beberapa lama keadaan seperti itu berlangsung. Tiba-tiba ketua Seng Po Chung menghela nafas. Kau, kau telah bertemu dengan Kat Siu No An La bertanya dengan suara perlahan, hampir tidak terdengar. Seperti apa yang telah diketahui, Kat Siu No An adalah istri dari ketua Seng Po Chung, karena sesuatu hal, wanita muda itu melarikan diri. Suara si ketua Seng Po Chung penuh dengan kehampaan, Tu It Peng merasa kasehan, ia pernah merasakan bagaimana sengsaranya seorang yang ditinggalkan oleh manusia yang dicintainya. Apa ia gi orang itu adalah istrinya. Aku titik. Aku, suara Tu It Peng tersumbat di tengah tenggorokan, tak dapat ia meneruskan keterangannya. La telah bertemu dengan Kat Siu No An di dalam rumah batu, di sana ia. Ah, mana mungkin kejadian ini diceritakan? Apalagi di hadapan ketua Seng Po Chung yang menjadi suami Kat Siu Ho An. Maka setelah melepas dua kali kata aku tadi, Tu It Peng menutup rapat mulutnya. Cepat ketua Seng Po Chung bergerak, tangannya memegang tangan Tu It Peng ngerat, tangan ini sangat dingin sekali. Apalagi yang kau lihat tentang dirinya lah bertanya gugup. Kau telah berjumpa dengannya, bukan B. Betul. Tu It Peng tidak berhasil menarik tangannya yang telah dipegang oleh ketua Seng Po Chung. Di mana, di mana, lekas kau katakan. Hanya beberapa hari berlangsung. Di mana, di sebuah rumah batu yang gelap. Di manakah letak rumah batu itu? Di puncak sebuah lereng gunung yang berdataran tinggi. Ketua Seng Po Chung memandang kepada orangnya, segera ia mengeluarkan bentakan, sudah kalian dengar. Lekas undang pulang dirinya. Puluhan orang yang berkumpul di ruangan itu saling pandang, mereka mendengar apa yang Tu It Peng katakan, tetapi lereng gunung yang berdataran tinggi itu bukan nama sebuah tripod, di manakah mereka harus cari? Mengetahui kebingungan mereka, Tu It Peng segera berkata. Tak usah dicari lagi. Mengapa bertanya ketua Seng Po Chung dengan matu, terbelalak. Lah telah pergi dari situ, Tu It Peng memberi keterangan. Tak guna kalian mencari. Kemana pula kah ia pergi bertanya ketua Seng Po Chung. Metu kutahu? Bila ia memberi tahu kemana arah tujuannya, tak sedih aku berkunjung kemari, aku akan mengejar dan mengawaninya, berkata si Dungu yang mempunyai otak sangat dogol dan tolol. Eh, kau juga mengizinkannya ketua Seng Po Chung memandang dengan rasa penuh keheranan. Tu It Peng meruntuhkan pandangkan matanya ke tanah. Denkan maksud tujuan apa kau mencarinya lagi bertanya ketua Seng Po Chung dengan suara keras. Aku, aku ku ingin. Katakan lekas apa yang kau ingini darinya suara ketua Seng Po Chung menggelegar. Tu It Peng terkejut, tidak disangka, orang kurus kecil seperti ketua Seng Po Chung mempunyai suara seperti guntur. Katakan lekas. Apa yang kau inginkan darinya ketua Seng Po Chung mengulang pertanyaan. Koma aku ingin menjumpainya sekali lagi. Tu It Peng mengucapkan keterangan seperti ini. Ketua Seng Po Chung meruntuhkan pandangan matanya ke tanah. Ia berkata perlahan. Ia cantik menarik. Siapa yang melihat pasti terpikat. Hal ini dapatku maklumi. Aku tidak menyalahkan kepadamu yang suka dan tertarik kepadanya. Dapatkah kau ceritakan tentang keadaan dirinya? Wajah Tu It Peng merah, terbayang kembai kejadian di rumah batu itu, kenangannya terhadap Kat Siow Hoan tak mungkin dapat dilupakan. NG, NG. Tak dapatku ceritakan kepadamu berkata Tu It Peng. Mengapa tanya ketua Seng Po Chung? Mungkinkah ada sesuatu di antara dia dengan dirimu? Hati Tu It Peng tercekat, wajahnya seperti kepiting yang direbus, merah padam, kadang tampak juga warna biru kehitaman. Apa yang si pemuda perlihatkan berarti tidak menyangkal dugaan ketua Seng Po Chung. Kemarahan jago ini tak terkendalikan lagi, tangannya bergerak, maka dua jari di antaranya segera berada tepat di hadapan matu si pemuda, sedianya ia ingin menusuk buta matu tersebut. Tahan teriak Tu It Peng kaget. Aku adalah jago nomor satu, tak boleh sembarangan mengebrak sembarangan dengan orang. Beberapa kali Tu It Peng dijatuhkan orang, tapi ia kukuh pada pendiriannya, dianggap kata dan keterangan si nenek baju hitam Nian U Popo yang mendudukan dirinya ke dalam jago nomor satu itu benar terjadi, tentu saja dia bangga dengan jago nomor satunya itu. Katakan dengan terus terang, apa yang kau lakukan terhadap dirinya. Ketahuilah, biji matamu telah berada di bawah ancaman tanganku, ketua Seng Po Chung mengancam. Tidak dapat ku katakan, berkata si pemuda dungmu. Tidak dapat kau katakan ketua Seng Po Chung menggerakkan maju dua jari tangannya lembat, dan ancaman ini memberi tekanan batin yang hebat. Tu It Peng tidak akan membiarkan kedua biji matanya dicukil, ia menggeserkan badannya mundur ke belakang, hal mana beruntung dikerjakannya sehingga beberapa kali, sehingga tubuhnya bersandar ke dinding ruangan, tak ada jalan mundur lagi. Di saat Tu It Peng membuka kedua matanya, dua jari tangan ketua Seng Po Chung masih saja mengancam, tepat berada di tempat beberapa sentimeter dari bulu matanya. Tidak dapat ku katakan. Tidak dapat ku ceritakan tidak. Akan ku ceritakan kepadamu. Tu It Peng berteriak-teriak. Seperti kucing mempermainkan korbannya, ketua Seng Po Chung tidak segera turun tangan, ia mendesak ingin mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh si pemuda dungu dan istrinya yang telah melarikan diri itu. Di saat ini terjadi sedikit kegaduhan, orang Seng Po Chung saling kasak kusuk. Laporan, berkata seorang yang lari tergesa-gesa. Peti yang lemaju menghampiri, ditanyakan sesuatu apa yang telah terjadi. Maka kejadian ini menolong Tu It Peng, terlihat ketua Seng Po Chung menoleh dan bertanya. Ada apa? Peti yang lemaju, dengan suara perlahan, ia memberi penjelasan. Wajah ketua Seng Po Chung berubah, ditinggalkannya Tu It Peng. Untuk sementara, ia harus menyelesaikan perkara baru yang lebih hebat, lebih mengandung ancaman malapetaka. Terdengar suara genta dipukul, berbareng terdengar suara laporan keras. Si Ujin Mo Se dari Kiong Lei membuat kunjungan. Ketua Seng Po Chung mengerahkan pandangannya keluar, maka ia pun berteriak, silahkan masuk. Ha, 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 dari jauh terdengar suara gelap tertawa. Suara ini semakin dakat, semakin dekat, dan secara mendadak saja telah berada di ruangan tengah. Di hadapan orang banyak telah bertambah seorang, orang ini mempunyai rambut pirang, kuning mengkilat. Siapa ketua kalian memandang orang banyak yang ada di situ? Iaki berambut pirang itu mengajukan pertanyaan. Ketua Seng Po Chung telah duduk kembali di atas kursi kebesarannya, segera memberi tanggapan. Harap Tuan suka bersabar, duduklah dahulu. Setelah menculik anakku, seorang diri Tuan datang, tentunya ada mengandung maksud tertentu, bukan? Laki berambut pirang yang baru datang menyapu dengan matanya ke seluruh ruangan, setelah itu berhenti pada ketua Seng Po Chung, ia berkata gagah. Tidak percuma kau menjadi ketua Seng Po Chung, ternyata kau memiliki daya ilmiah yang paling cepat, paling tepat. Sonderku beritahu maksud kedatanganku, kau telah menduga tepat. Sambil bicara, tangan laki berambut pirang itu mengaitkan tangannya ke samping, maksudnya mengambil kursi dari jarak jauh. Dan betul saja, sebuah kursi melayang terbang ke arahnya. Terdengar suara tetawa dingin, ang tiang lo bergerak maju, maka kursi itu berhasil dipertahankan olehnya. Ternyata kursi yang diambil oleh laki berambut pirang itu adalah kursi ang tiang lo. Kejadian mana dianggap terlalu menghina dirinya, maka ia lompat keluar untuk mempertahankan. Mana ada aturan yang membiarkan seorang tamu mengambil kursi sendiri demikianlah alasan ang tiang lo berkata dingin. Tangan laki berambut kuning itu tidak menyentuh kursi, tetapi tempat duduk itu melayang kepadanya, hal ini membuktikan batapah hebat ilmu tenaga dalam yang dipertontonkan kepada orang banyak. Kini mendadak sonta ang tiang lo mempertahankan kursinya, maka kursi itu tertahan di tengah udara. Ternyata kekuatan tenaga mereka masih seimbang, kursi tidak bergeser, diam terapung di tengah-tengah udara. Laki berambut pirang itu mengeluarkan tertawa dingin, tiba-tiba saja mendorong ke depan, melalui kursi ia mengadakan serangan secara tidak langsung, maka dilihat sepintas lalu, seolah-olah kursilah yang menyaring ang tiang lo. Sebelumnya, ang tiang lo telah memperhitungkan apa yang harus diterima, nama si singa kuning Siu Jin Mo Sei pernah mengegerukan rimba persilatan, nama tersebut bukanlah nama kosong. Penaga tarikannya kuat hebat, ia mempertahankan kursi duduknya. Kini mendadak saja kursi tersebut menyerang, bagaimana ia tidak menjadi kaget? Hampir ia terjengkang jatuh, bila kurang siap-siaga, untunglah ia sebat, maka diganti posisi menarik tadi menjadi sikap bertahan. Laki berambut pirang itu memuji kepintaran ang tiang lo, kini ia menambah kekuatan, memperhebat tekanan serangan, seperti tadi juga, serangan itu dilontarkan melalui kursi, kursi itulah yang disuruh menyerang. Ang tiang lo tak sanggup mempertahankan posisi kedudukannya, kursi dilepaskan sambil berteriak, Kiutian Tuli Kang. Setelah mengucapkan kata tadi, tubuh ang tiang lo duduk numperah di tanah dengan menyemburkan darah segar, ia terluka. Maka selesai ah pertempuran memperebutkan kursi itu, benda tersebut melayang dan tersanggah oleh laki berambut pirang. Ia membenarkan letak kursi dan duduk ongkang kaki. Hal mana tak lepas dari kesaksian orang banyak, ilmu Kiutian Tuli Kang adalah ilmu kebanggaan si singa kuning Siu Jin Mo Se, rambut laki ini pun berwarna pirang, mungkinkah betul Siu Jin Mo Se hidup kembali? Tui Peng teringat akan kampung halamannya, Ban Ki Chun dibakar oleh empat wajah tak berkulit, dan keempat manusia durjana itu adalah murid dari Siu Jin Mo Se, semua kemarahan dijatuhkan kepada laki rambut pirang ini, ia tampil ke muka berteriak. Hei, Bang Sat, permusuhan apakah dengan Ban Ki Chun, mengapa kau mengutus keempat muridmu membakar dan meratakan kampung Ban Ki Chun sehingga sama dengan tanah? Tanda tanya. Laki berambut pirang itu sedang berhadap-hadapan dengan ketua Seng Po Chung, mendengar ada orang yang mementak-mentak, ia menoleh dan dilihat S.I. Kap Tui Peng yang berlaku kurang ajar kepada dirinya, ia menatap tajam, tangannya bergerak, maka, ser, 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 terdengar tiga kali suara angin bardesir, teiga jalan darah Tui Peng tertekan sakit. Bagaikan ditusuk pisau tajam, Tui Peng merasakan tiga bagian tubuhnya sakit, kejadian itu menjalar hingga ke seluruh tubuhnya, ia bergelimpangan di tanah melawan rasa sakit tersebut, jahat sekali serangan laki-laki berambut pirang lemparkan itu, si pemuda tak sanggup menahan rasa sakitnya. Hek Tiang Lo menghampiri, mendepak jalan darah Kiah Hei Hyat, maka Tui Peng bebas dari penderitian, ia bangun berdiri dengan badan bermandikan keringat. Wajahnya masih pucat. Ketua Seng Po Chung memperhatikan gerak-gerik lawannya, maklumlah ia betapa tinggi kepandaian lawannya tersebut, tetapi ia sudah dapat memastikan laki rambut kuning ini bukanlah si singa kuning Siu Jin Mo Se dahulu, ia membuka suara, ilmu kepandaian Tuan memang hebat cukup untuk menandingi Siu Jin Mo Se. Tetapi Tuan bukanlah Siu Jin Mo Se, mengapa harus mengganti nama memungut nama tersebut? Apalagi yang ketua Seng Po Chung katakan berada di luar dugaan semua orang, ternyata iaki berambut pirang ini bukan Siu Jin Mo Se, itu singa kuning yang mempunyai ciri khas berambut pirang. Maklumlah, orang yang mempunyai rambut pirang tidak terlalu banyak, apalagi laki rambut pirang, terlalu sedikit sekali, mengapa orang ini mengakukan dirinya sebagai siluman kuning Siu Jin Mo Se? Manakala semua orang bingung dan berpikir-pikir, laki rambut pirang itu telah memberikan jawabannya yang pasti. Ha, 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 matamu lihai. Tentunya kau menyaksikan pertarungan di Ka Yong Lei dahulu, bukan? Seng Po Chung mengasingkan diri menjauhkan kerumitan dunia, tetapi Siu Jin Mo Se pernah membuat kunjungan sedikit banyak, ilmu kepandainya tak lepas dari penilaian ku, berkata ketua Seng Po Chung. Betul. Betul, laki rambut pirang itu membenarkan katanya, aku bukan Siu Jin Mo Se lama, tetapi rambutku pirang apa salahnya aku ganti nama. Nama Siu Jin Mo Se belum digediponir, bukan sedikit orang yang mempunyai nama sama, bukan? Oh, cuonteah ganti nama. Dan nama baru cuon itu Siu Jin Mo Se tanda tanya. Laki berambut pirang itu menganggukan kepala. Baiklah berkata ketua Seng Po Chung Iyagi. Telah lama aku tidak berjumpa dengan anakku, kami sangat rindu sekali. Bolehkah cuon mengembalikan anakku itu? Seperti telah diketahui, anak ketua Seng Po Chung telah dibawa ibunya Kat Siao Hoan, telah lama mereka tidak bertemu, setelah itu, Tui Peng mendapat tugas untuk mengembalikan anak tersebut. Di tengah jalan, datang kakek pakaian Hitye Au Liok Tiang Lo, direbutnya anak tersebut. Tetapi Liok Tiang Lo tidak berumur panjang, di tengah jalan bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Siu Jin Mo Se ini, disiksanya kakek pakaian hijau itu, direbutnya anak tersebut. Kini Iyagi berambut pirang ini datang membuat kunjungan, maka ketua Seng Po Chung meminta kembali anak tersebut. Laki berambut pirang, untuk selanjutnya kita sebut sebagai ganti nama Siu Jin Mo Se, hal ini untuk membedakan dengan Siu Jin Mo Se asli. Karena Siu Jin Mo Se asli masih hidup di dunia, untuk menjaga kesimpang siuran, maka harus ada sedikit perbedaan. Orang yang mengaku bernama Siu Jin Mo Se menengadah, lalu ia tertawa. Ha, ha, ha. Putramu itu sangat lucu dan menarik. Sungguh mengecewakan orang, bila sempai terjadi sesuatu atau ada malapetaka yang menimpa dirinya. Orang yang menamakan dirinya Siu Jin Mo Se itu tidak menyebut di mana putra ketua Seng Po Chung, dikatakan bila sampai terjadi sesuatu atau ada malapetaka yang menimpa dirinya, tentu sangat mengecewakan, ucapan ini mengandung ancaman. Tui Itpeng telah pulih kepribadian jago nomor satunya, degan menampilkan diri ke depan, ia berteriak. Bohong. Anak itu segar bugar dan berada di dalam keadaan sehat, mana mungkin ada sesuatu malapetaka yang menimpanya. Tanda tanya. Suara Tui Itpeng telah membuat Siu Jin Mo Se mengalihkan perhatian, ia menatap pemuda dogol itu tajam. Sangat menakjubkan sekali ilmu kepandaian laki berambut pirang ini, dengan sekali raih, maka kursi terbang menghampirinya, dengan menunjukkan jari tangan, Tui Itpeng pernah bergelimpangan, sakit luar biasa, maka pemuda dungu itu mundur dan menyembunyikan dirinya di balik pilar besar, takut kena serangan jari tangan dari jarak jauh. Ketua Seng Po Chun segera berkata, apa yang Saudara Tui Itpeng katakan tadi tidak salah, putraku berada di dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, mana mungkin ada sesuatu malapetaka yang menimpa dirinya? Siu Ji Mo Se mengeluarkan suara dengusan, mau atau tidaknya malapetaka itu datang membuat kunjungan kepada anakmu, tergantung dari kebiaksanaan ayahnya, katakanlah dengan terus terang, apa yang kau inginkan dariku? bertanya Ketua Seng Po Chun secara belak-belakan. Bagus, Siu Ji Mo Se menganggukan kepala, barang yang kuinginkan ialah pedang pusaka, pedang hui ii itu. Disebutnya pedang hui ii wajah ketua Seng Po Chun berubah cepat, seluruh ruangan menjadi gaduh. Jantung Tui Itpeng berdegup keras, pedang hui ii berupa pedang pusaka, tetapi pedang ini telah dibawa lari oleh Kat Siaw Hoan, di saat meninggalkan Seng Po Chun, setelah itu, di rumah batu, wanita muda itu menyerahkan kepada dirinya dengan pesan agar ia dapat menyaksikan putranya dewasa, setelah umurnya satu tahun, pedang hui ii akan dihadiahkan kepada anak tersebut. Jantung Tui Itpeng berdegup keras, karena ia tahu bahwa pedang hui ii yang diincar oleh laki berambut pirang itu berada pada dirinya samar-samar terbayang, betapa penting pedang hui ii ini, tentunya mengandung rahasia abadi. Bukan, satu atau dua kali Tui Itpeng memegang pedang tadi, takut terbang mendadak dan lenyap dari tubuhnya. Beruntung kelakuan si Dungu tidak ada yang memperhatikan, siapakah yang menduga, sebuah pedang pusaka dapat berada di tangannya seorang pemuda ketolol-tololan itu? Ketua Seng Po Chun segaram memberi jawaban. Sungguh tidak kebetulan. Pedang hui ii telah tidak ada di Seng Po Tlung. Orang yang menamakan dirinya Siu Jin Mo Se bangun dari tempat duduknya, Ia berkata, Baiklah, aku meminta diri. Laki berambut pirang ini siap pergi, siap meninggalkan Seng Po Chun. Beberapa bayangan bar gerak, tiga kakek berpakaian merah, hitam dan kuning telah menghadang kepergian Siu Jin Mo Se, mereka adalah Ang Tiang Lo, Hek Tei Ang Lo dan Oaye Tiang Lo. Ketua Seng Po Chun tidak tinggal diam, ia turut melesat dari tempat duduknya dan berteriak, tunggu dulu. Siu Jin Mo Se menghentikan geraknya, ia berkata adem. Chuan tidak ada minat untuk menyelesaikan urusan, apa gunanya aku menunggu lama di tempat ini? Kau kira mudah meninggalkan Seng Po Chun begitu saja bentang Tiang Lo. Kambalikanlah ketua muda kami, Hek Tiang Lo turut berkata. Bukan aku tekebur, berkata Siu Jin Mo Se tak mungkin Seng Po Chun menahan diriku. Sabar, berkata ketua Seng Po Chun. Bukan maksud kami melarang Tuon pergi. Maksud kami ialah, selasaikanlah perkara kita dahulu. Mengapa kau tidak bersedia menyerahkan pedang Huiei? Atas nama Seng Po Tlung, aku bersumpah bahwa pedang pusaka itu telah tiada di dalam Seng Po Chun, berkata ketua Seng Po Chun. Pedang pusaka Huiei ialah pedang pusaka Seng Po Chun, dengan alasan apa kau menyangkal Siu Jin Mo Se bertanya. Terus terangku katakan, bahwa di dalam Seng Po Chun telah terjadi drama menyedihkan, pedang itu telah dibawa pergi pehkat Siaw Hoan. Maka, kecuali pedang Huiei yang tidak ada, segala harta benda, Mas Intan, berlian pusaka, berapa gerobak yang Tuon mau, aku relah menyerahkannya. Demi keselamatan putra tunggalku itu, kata ketua, Seng Po Chun belum pernah serendah ini. Apa boleh buat? Demi menolong putra tunggalnya, ia harus mengalah. Di dalam anggapan Tu It Peng, tawaran ketua Seng Po Chun itu telah berlebih-lebihan, tentunya akan diterima oleh laki berambut pirang yang kurang ajar itu. Penilaian manusia itu tidak mungkin sama, lain si Dungu dan lain pula dengan Siu Jin Mo Se, terlihat ia menggoyang-goyangkan kepalanya yang berambut kuning itu sambil berkata, Maksud tujuanku ialah pedang Huiei itu. Angti yang lomaju dengan langkah lebar, ia membentak keras. Siu Jin Mo Se, kau adalah tokoh kenamaan ternama yang disegani orang, mengapa perilakumu seperti bajingan, seperti penculik kekurangan makan, mengadakan tekanan fisik dengan menculik anak orang? Hektometer, hektometer, orang yang menamakan dirinya Siu Jin Mo Se mengeluarkan suara dari hidungnya, mau tidak kalian menyerahkan pedang Huiei, sambungnya pula. Giliran Hekti yang lomaju yang maju tampil ke muka, katanya. Siu Jin Mo Se, ketahuilah bahwa pedang Huiei harus disertai dengan sarung pedang kufit naga. Seng Po Chun mempunyai pedang Huiei, tetapi tidak ada sarung kulit naga itu, apa gunanya? Pedang tak dapat dibawa keluar, hanya sebagai hiasan yang boleh dipandang belaka. Siu Jin Mo Se bergumam, hektometer, hektometer, dari dalam libatan bajunya, ia mengeluarkan sesuatu, diperlihatkan kepada Hekti yang lo berkata, kenalkah dengan benda ini? Sarung pedang kulit naga Hekti yang lo berseru mundur. Perhatian orang terpusat kepada mereka, pada tangan Siu Jin Mo. Se terpagang sebuah sarung pedang, tidak terlalu menyolok mata. Hitam ke biru-biruan, bila dilemparkan di tengah jalan, karena sudah lama tidak terurus dan lapuk, agaknya tak ada yang mau memungut. Sarung pedang seperti inikah yang dikatakan sebagai sarung pedang kulit naga? Ha, 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 tuipeng mengeluarkai suara gelak tertawa-la tertawa, tidak lama, seluruh ruangan mengalihkan perhatian mereka, ternyata semua orang diam tegang, banyol pemuda dungu ini satya yang tertawa, sungguh menarik perhatian. Betapa dungupun tuipeng, ia dapat merasakan sesuatu yang kurang pantes, tidak ada orang lain yang tertawa, berarti tidak ada orang yang membenarkan langkahnya tadi, ia menyeringai dan diam. Pusat, perhatian berganti ke arah sarung pedang kulit naga butut itu, mereka sedang menimang-nimang, betulkah sarung pedang ini sarung pedang kulit naga asli? Beberapa saat, terdengar suara ketua Seng Po Chung menunjukkan keheranan. Sarung pedang kulit naga. Sarung pedang kulit naga kah yang kau pegang? Si Ujin Mo Se menganggukan kepala lah membenarkan pertanyaan yang diayukan oleh ketua Seng Po Chung. Ketua Seng Po Chung kepada orangnya, ia memberi isyarat mata. Maka seluruh isi dari ruangan itu bergerak, puluhan orang. Memperdapat kurungannya, memperketat jarak di antara sesamanya, siap menahan orang yang menamakan dirinya Si Ujin Mo Se. Si Ujin Mo Se adalah lambang dari keganasan, lambang dari keseraman, tetapi daya pemikat sarung pedang kulit naga terlalu hebat, ketua Seng Po Chung lupa akan bahaya, lupa akan putranya yang masih berada di bawah ancaman orang, ia ingin merebut sarung pedang itu. Bergeraknya puluhan orang sangat iambat, hal ini tidak disadari oleh Si Ujin Mo Se nama tiruan itu. Tentunya kau maklum, mengapa aku datang kemari meminta pedang huie, bukan kata ini ditujukan kepada ketua Seng Po Chung. Ketua Seng Po Chung tidak menjawab pertanyaan tadi, ia berjalan maju, eh angkahnya kuat dan kaku, tidak disangka tokoh kurus kecil ini mempunyai kewibawaan, bila mana ada keperluan. Ketua Seng Po Chung terhenti di suatu jarak yang tertentu, menatap wajah Si Ujin Mo Se. Laki berambut kuning itu segera merasakan adanya perubahan suasana, ia memandang ke sekitar kedudukan dirinya, maka sadarlah akan bahaya, dirinya telah berada di bawah kurungan peluhan orang Seng Po Chung. Hei, inikah kira kalian menyambut kedatangan tamu? tanyanya dengan suara gentar. Serahkan sarung pedang kulit naga itu ketua Seng Po Chung memberi perintah. Si Ujin Mo Se tertegun, tetapi tidak lama kemudian ia menengadahkan kepalanya, tertawa terbahak-bahak. Lucu, lucu, katanya titik aku datang kemari dengan naksud tujuan meminta padang huie tetapi kau mengajukan tuntutan akan sarung pedang kulit naga? Seorang diri kau datang kemari. Kini telah berada di bawah kurungan orangku, dapatkah kau melepaskan diri berkata Ketua Seng Po Chung Dingin? Dapat atau tidaknya aku keluar dari kepungan orang-orangmu masih belum dapat dipastikan. Tetapi yang jeias, ialah putramu masih berada di dalam tanganku bukan? Ketua Seng Po Chung sadar akan bahaya yang masih menguancam keselamatan putra tunggalnya itu. Bila sampai terjadi apa atas diriku, maka kau akan putus turunan karena tamatlah putra tunggalmu itu. Si Ujin Mo Se meneruskan ancamannya. Pengikat sarung pedang kulit naga itu terlalu besar, karena ini, hampir Ketua Seng Po Chung melupakan anaknya. Mendapat peringatan Si Ujin Mo Se, baru ia engah bahwa kecuali diri sendiri, ia pun mempunyai seorang anak yang berada di dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Orang lain yang teringat akan anak Kat Siaw Hoan itu yalah si Dungu Tu It Peng, bila laki rambut pirang itu mati atau terluka, tentu jiwa Tai Koan turut dikorbankan olehnya. Tai Koan adalah nama yang Tu It Peng beri kepada anak Kat Siaw Hoan dan Katua Seng Po Chung itu. Mengetahui sifat ketamakan Ketua Seng Po Chung, Tu It Peng segera berteriak, Chung Chu, kau mau mati. Lupakah akan jiwa putramu sendiri? Ketua Seng Po Chung adalah Raja Daerahnya, perintahnya belum pernah dibantah, tidak ada orang yang membentak-bentak seperti itu, teriakan Tu It Peng yang mengatakan ia mau mati itu sangat menyinggun perasaan. Tangannya bergerak, dan titik ser, sebuah haliran menyerang pemuda Dungu dan membungkam mulutnya karena serangan itu tepat mengenai jalan darah Kian Keng Hiat, tidak saja sampai di sini, serangan tenaga itu terlalu kuat, si pemuda terdorong mundur dan jatuh. Langkah yang ketua Seng Po Chung perlihatkan itu membuat wajah Siu Jin Mo Se berubah. Di antara Tu It Peng dan Siu Jin Mo Se tiada hubungan keluarga jatuhnya si pemuda membuat perubahan wajah, laki berambut kuning itu, ialah dikarenakan salah perhitungannya, ternyata ketua Seng Po Chung lebih mementingkan sarung pedang kulit naga daripada keselamatan anaknya, maka menutup mulut si Dungu agar tidak ikut campur pertikaian mereka. Laki berambut kuning ini berani berkunjung ke markas besar Seng Po Chung seorang diri, karena tahu pasti, ketua Seng Po Chung tidak berdaya, mengingat anaknya yang berada di daam suatu tempat tertentu, dan dengan mudah ia dapat meminta pedang Kui Ie, dengan bersarungkan kerangka sarung pedang kulit naga, pedang Kui Ie telah mendapatkan tempatnya. Belum lama, ketua Seng Po Chung rela menyerahkan apa yang ada, bergerobak Mas Intan dan Berlian Pusaka, dengan maksud tujuan menukar anak tunggalnya. Tetapi kejadian ini segera berubah setelah melihat munculnya sarung pedang kulit naga yang berupa salah satu dari beberapa pusaka rimba persilatan. Para jago Seng Po Chung telah mengurung laki berambut pirang ini, ketua Seng Po Chung menotok jalan darah Tuit Peng, agar pemuda itu tidak turut ambil bagian. Chung Chung, kau ingin menyusahkan diriku bertanya orang yang bernama Seng Jin Mo Chung itu. Sinar matuk ketua Seng Po Chung menatap dan terpaku pada sarung pedang kulit naga yang Seng Jin Mo Chung pegang, ia berkata mantep. Tinggalkanlah sarung pedang kulit naga itu dan kau bebas meninggalkan perkampungan Seng Po Chung. Ketua ini telah lupa kepada anaknya, karena pusaka rimba persilatan saja. Seng Jin Mo Chung semakin tercekat, apa daya? Apa yang harus dilakukannya? Pikirannya berputar cepat. Chung Chung, lah mengganti sebutan hormat. Belum lama kau telah katakan bahwa pedang Hwi E T ada di dalam bangunanmu. Apa guna sarung pedang kulit naga dengan tiada pedang Hwi E? Ketua Seng Po Chung mengeluarkan suara dari hidung, Manusia kurus kecil ini pun tidak kalah akal, terdengar ia berkata. Memang, pedang Hwi E T tidak berada di dalam bangunan Seng G Po Chung. Tetapi setelah mendapatkan sarung pedang kulit naga, dengan mengerahkan seluruh kekuatan Seng Po Chung yang ada, tak terlalu sukar untuk menemukan pedang Hwi E. Kerangkah sarung pedang kulit naga hanya tersedia bagi pedang Hwi E, bukan? Lupakah kau kepada putramu Seng G Mo Se memberi peringatan? Titik. Ketua Seng Po Chung tidak dapat memberi sahutan. Dimisalkan kau telah kuberi sarung pedang kulit naga, dimisalkan kau berhasil mendapat pedang Hwi E yang hilang itu, kau kehilangan putra kandungmu, seimbankah penghasilanmu ini? Tanda tanya. Dua pusaka, pedang Hwi E dan sarung pedang kulit naga. Dapatkah mengimbangi jiwa putramu? Bagian 14. Siu Jin E Mo Se bertemu Siu Jin E Mo Se. Ketua Seng Po Chung berhadap-hadapan dengan seorang laki dengan rambut kuning yang menyebut dirinya sebagai si singa kuning Siu Jin Mo Se. Siu Jin Mo Se palsu menginginkan pedang Hwi E dari ketua itu, sedangkan ketua Seng Po Chung mengharapkan sarung pedang kulit naga darinya. Pikir masak berkata si pemakaian nama Siu Jin Mo Se. Mana yang lebih penting, anak atau benda pusaka? Ketua Seng Po Chung memberi jawaban yang menyimpang dari pertanyaan. Beberapa turunan Seng Po Chung telah menyimpan pedang Hwi E, mereka berusaha mendapatkan sarung pedang kulit naga, tidak berhasil. Pesan turun-temurun ialah berusaha menyatukan sarung dan pedang. Kini sarung pedang kulit naga telah berada di ambang mata, mungkinkah ku lewatkan secara percuma? Mendadak saja si pemakaian nama Siu Jin Mo Se berteriak, badannya melesat, tangannya memukul atap bangunan, maka kayu dan genting bertaburan, pada atas ruangan di mana mereka berada telah berlubang, laki berambut kuning ini telah siap melarikan diri dari lubang yang belum lama dibuat itu. Gerakan Siu Jin Mo Se cepat, tetapi para jago Seng Po Chung tidak lambat, membarengi gerakan laki berambut kuning itu, mereka pun melakukan hal yang sama, enam atau tujuh orang telah berada di atas wuungan rumah, sebelum si pemakaian nama Siu Jin Mo Se berhasil menerobos keluar, tujuh jago Seng Po Chung itu mengirim pukulan, membuat jaring kekuatan yang tidak terlihat, menekan dirinya turun ke bawah kembali. Ketua Seng Po Chung tidak berpangku tangan, ia pun turut melesat, dilihat tubuh si pemakaian nama Siu Jin Mo Se tertahan dan diam di tengah ruangan, ia mengirim pukulan menyerangnya. Siu Jin Mo Se tergencek oleh dua kekuatan pukulan, tujuh jago Seng Po Chung menyerang dari atas kepalanya, ketua Seng Po Chung menyerang dari bawah kakinya. Wajahnya pucat pasis seketika, maka ia mengeram, menambah kekuatan tenaga dan memukul dua kali, satu ke atas menahan tujuh gabungan kekuatan itu, dan satu lagi menahan pukulan ketua Seng Po Chung. Bu Um, kekuatan yang ke lantai segera beradu dengan kekuatan ketua Seng Po Chung, tubuh laki berambut kuning itu terdesak naik. Maka tujuh jago Seng Po Chung menekan tenaga gabunkannya, bila satu lawan satu, tak mungkin mereka memenangkan pertandingan, tetapi gabungan ini hebat, tak peduli Siu Jin Mo Se memiliki ilmu kepandaian kiutian Tuli Kang, tak mungkin ia sanggup diserang dari atas bawah, tulangnya terdengar mengeluarkan suara, kretek, kretek. Tak mungkin ia bertahan beberapa lama lagi. Ilmu kepandaian laki berambut kuning ini hampir menyamai kekuatan Siu Jin Mo Se tadi, rambutnya kuning, maka ia menyebut dirinya sebagai si singa kuning Siu Jin Mo Se, bila ia tidak mempunyai rencana untuk melarikan diri segera, dengan ilmu kepandaian yang dipunyai, belum tentu mengalami kekalahan. Tetapi ia takut sarung pedang kulit naga dirampas orang, biar bagaimana harus diusahakan manjauhkan diri dari para metu hijau gila pusaka itu, maksudnya melarikan diri cepat, tidak tahu langkah ini kurang tepat, maka tubuhnya tergencek oleh dua kekuatan, naik tidak, turun pun urung. Tangannya ingin meraih dinding menambah kekuatan, hal ini tidak dapat, kakinya ingin berpijak lantas mencelat, rencana ini pun hanya berupa bayangan. Kekuatan Ketua Seng Pot Shun Ihabih kuat dari gabungan tenaga tujuh orang. Keadaan si pemakaian nama Siu Jin Mo Se sungguh mengenaskan, tubuhnya terapung di udara, sebentar naik dan sebentar turun, sedikit demi sedikit, semakin lama, daerah geraknya semakin sempit. Manakala keadaan tidak menguntungkan bagi si laki berambut pirang, orang Seng Pot Shun telah mulai menghunus senjata mereka, ada yang merambat naik ke atas genting mencegah larinya lawan, ada yang bertepuk sorak, dan ada juga yang siap membantu ketuanya mengait kaki lawan itu. Mulut Tui Peng tidak dapat mengeluarkan suara, badannya tidak dapat digerakkan, hal ini karena ditotok oleh ketua Seng Pot Shun tadi. Tetapi matanya terpentang lebar, ia dapat melihat kejadian itu. Dilihat bagaimana tubuh Siu Jin Mosei tidak menyentuh tanah, tetapi dapat terbang lama sekali, dianggapnya hal ini menandakan kehebatan dari ilmu kepandain laki berambut kuning itu. Beruntung mulut si dungu terkatup, bila tidak, mana mungkin ia tinggal diam. Tentunya bertepuk tangan bersorak keras. Si pengganti nama Siu Jin Mosei itu, Tui Angnya berbunyi semakin keras, wajahnya merah kebiru-biruan, menyeringai kesakitan, setelah tidak tahan, ia pun mengeluarkan jeritan. Baru Tui Peng sadar akan pandangan matanya yang salah, keadaan si pemakaian nama Siu Jin Mosei tidak menguntungkan, maka ia berteriak. Hal ini menyebabkan hati si pemuda bimbang, diketahui Taikan berada di tangan laki berambut kuning itu, bila ia mati atau menderita iuka, kemana harus menernukan Taikan anak kat Siu Hoan yang tidak dapat dilupakannya itulah diwajibkan menjaga Taikan hingga umur satu tahun, bila terjadi sesuatu apa dengan laki ini, bagaimana Taikan tidak menemukan sesuatu malapetaka. Tui Peng ingin memperingatan akan apa yang menjadi pikirannya, tetapi ia tidak berdaya, seratus persen tidak berdaya, bungkam seribu bahasa. Orang Seng Po Choon mulai bertepuk tangan, suara mereka gegap gempita, tidak lama iagi, kemenangan tentu berada di pihaknya. Di kala ini, masuk seorang pendek dengan kepala lebih besar dari kepala manusia biasa, rambutnya pun kuning, umurnya telah tua, orang inilah yang berulang kali membantu Tui Peng. Dilihat keadaan di dalam ruangan itu, ia berteriak, aduh, sungguh ramai sekali. Suara manusia aneh ini diucapkan seperti biasa, tetapi aneh, suaranya dapat mengalahkan semua suara yang ada, hanya suaranya yang terdengar jelas sekali. Mengetahui ada orang yang datang, ketua Seng Po Choon mengajukan pertanyaan, hei, siapa nama Tuan yang mulia? Orang aneh ini menunjukkan senyumnya yang lucu, rambut kuning dan kepala gentongnya bergoyang, ia berkata memberi sahutan. Aku adalah tamu yang tidak diundang, datang kemari untuk mengerjakan dua tugas yang dapat menyinggung nama Seng Po Choon. Apa guna menyebut nama? Sambil berkata, tangannya meraih ke arah tempat di mana Tui Peng Barada, maka terjadi pusaran angin yang kuat, menyedot tubuh si pemuda. Sebenarnya saja orang aneh ini berhasil menentengnya. Wajah ketua Seng Po Choon berubah, dengan nada tidak lancar ia berkata, ilmu bus yang sinlek yang hebat. Choon tentunya dari golongan Buddha. Orang tua berambut kuning ini mempunyai ukuran kepala yang tidak normal, mulutnya bila terbuka sangat lebar, tingkah lakunya seperti angin-anginan, mana mungkin orang dari golongan Buddha yang pendiam. Hanya saja ilmu bus yang sinlek itu terbatas, hanya golongan Buddha saja yang berhasil meyakinkannya, maka ketua Seng Po Choon mengajukan pertanyaan seperti tadi. Orang tua aneh ini menganggukan kepala, ia berkata, benar. Telah lama aku menyucikan diri dan masuk ke dalam golongan Buddha. Bila kata ucapannya keluar dari mulut seorang Hwesi Ogundul atau Tosu, tentu tidak dapat dicela. Lain lagi halnya keluar dari mulut orang tua aneh ini. Kau mamelihara rambut, dapatkah digolongkan ke dalam golongan Buddha ketua Seng Po Choon menunjukkan keragu-raguannya. Manusia aneh ini tertawa, ha, ha. Apakah perbedaan Buddha atau bukan? Dengan satu tangan menenteng Tuit Peng, ia berjalan pergi. Lain tangannya meraih ke arah si pemakaian name Siu Jin Mo Se. Persamaan di antara dua orang ini adalah rambut mereka yang pirang kuning. Perbedaannya ialah si manusia aneh TIA menolong Tuit Peng berulang kali, tetapi SI pemakaian nama Siu Jin Mo Se ingin menyulitkan pemuda itu. Orang yang memakai nama Siu Jin Mo Se masih terapung di tengah udara, kedatangan orang tua aneh ini yang menyebabkan ketua Seng Po Choon menarik tenaga bukan berarti kebebasan baginya. Orang Seng Po Choon telah menggantikan kedudukan ketuanya, puluhan tenaga telah menyongsong si pemakaian nama Siu Jin Mo Se, dan tujuh tokoh kuat tetap menekan dari atas. Keadaannya tidak banyak berbeda dengan keadaan sebelum ketua Seng Po Choon lepas tangan. Orang aneh berambut kuning mengulurkan tangan, terjadi lagi pusaran kekuatan, daya sedot memasuki tekanan tenaga kekuatan orang Seng Po Choon, setelah itu, menarik tubuh si pemakaian nama Siu Jin Mo Se. Maka dua tangan orang tua aneh berbadan pendek berambut kuning ini telah berisi dua orang, satu Tuit Peng dan lain tangan si Siu Jin Mo Se nama tiruan dan cepat sekali badannya melesat keluar dari kepungan orang Seng Po Choon. Selama tinggal, dan orang tua aneh berambut kuning ini meninggalkan mereka. Puluhan orang berteriak-teriak, mereka tidak puas dan siap mengejar, masakan dua tawanannya dicomot begitu saja dengan tidak berdaya. Ketua Seng Po Choon melesat, ia mencegah, jangan sembarang bergerak. Badannya melesat dan berhasil berada di belakang orang tua aneh berambut kuning itu, orang tersebut harus menenteng dua tubuh berat, sedangkan ketua Seng Po Choon bebas dari segala beban bobot berat. Maka ia dapat melakukan hal itu dengan mudah. Tangannya dipaparkan dan menekan pun tgung orang tua aneh yang ingin membawa Tuit Peng dan si pemakaian nama Siu Jin Mo Se. Dua tangan orang yang ketua Seng Po Choon serang tidak dapat digunakan menyambuti serangan itu, apalagi dilihat dari gelagat seperti itu, manusia aneh berambut kuning tidak ada niatan untuk menghindari serangan cepat dan tepat serangan ketua Seng Po Choon mengenai gegar atau punggung lawan, tetapi aneh, serangan itu seperti membentur kaca yang tidak terlihat, biar bagaimana, tak dapat meneruskan tekanannya. Kecepatan orang tua rambut kuning itu tidak dapat dilukiskan, bagaikan anak panah lepas dari busurnya, lewat terbang dan lenyap tak terlihat lagi. Hal ini hanya Ketua Seng Po Choon yang dapat memaklumi, diketahui serangannya menambah kecepatan orang itu yang memang sudah cepat, maka kecepatan ganda itu melebih kecepatan siapapun juga. Pedang Hoie Lenyap dibawa oleh Kat Siaw Hoan, sarung pedang kulit naga berada di tangan si pemakaian nama Siu Jin Mo Se, dikala Ketua Seng Po Choon hampir berhasil merebut sarung pedang pusaka, tiba-tiba datang orang tua berambut kuning dengan kepala berukuran besar itu, ditolong si pemakaian nama Siu Jin Mo Se, dibawanya Tuit Peng, hal ini sungguh memalukan Seng Po Choon. Dengan teriakan penasaran, Ketua Seng Po Choon melesat, ia mengejar. Sebentar kemudian, ia tiba di pintu gerbang depan yang terbuat dari tembaga berat itu, dilihat delapan penjaga pintunya T.A. menggeletak di tanah, hal ini karena ditotok oleh orang berkepandaian tinggi, tentunya orang tua berambut kuning, berkepala ukuran besar tadi. Lama memandang kesekelilingnya, tidak terlihat ada tanda yang mencurigakan. Orang tua berambut kuning, berkepala ukuran besar itu telah lenyap dengan membawasi rambut pirang yang mengaku bernama Siu Jin Mo Se, dan Si Dungu Tuit Peng. Manakala Ketua Seng Po Choon bingung, datanglah puuhan jago peliharaannya. Mereka turut mengejar dan tiba terlambat. Bagi kekuatan menjadi empat bagian, dan pecah kekuatan ini untuk menyusul musuh, Ketua Seng Po Churge memberi perintah. Kakek baju hitam pek tiang lo, baju merah ang tiang lo, baju putih hek tiang lo dan baju kuning ngoe ye tiang lo mengetpalai empat rombongan itu, masing berunding sebentar, terpecah membuat penkejaran. Ketua Seng Po Choon telah memilih beberapa orang, diajaknya pilihan ini dan membuat pengejaran. Kita menyusul orang tua berambut kuning, berbadan pendek, berkepala ukuran tidak normal itu, dengan kedua tangan menenteng Tuit Peng dan si pemakaian nama Siu Jin Mo Se meninggalkan Seng Po Choon. Seperti apa yang T.A. kita ketahui di bagian, depan dari cerita ini, orang tua berambut kuning, berbadan pendek dan berkepala ukuran gentong dengan mulut lebar ini mempunyai kesan yang baik atas apa yang Tuit Peng perlihatkan, bukan satu dua kali ia menolong si pemuda dari berbagai kesukaran. Kini ia menolongnya lagi. Mengenai alasan ia menolongi yaki berambut kuning yang menamakan dirinya Siu Jin Mo Se ialah persamaan rambut mereka, jarang sekali menemukan persamaan ini, apalagi mengingat keadaan si pemakaian nama Siu Jin Mo Se yang terjepit. Bila ia tidak menolong, tentu manusia yang mengaku bernama Siu Jin Mo Se ini akan menderitai uka parah di bawah tekanan kekuatan puluhan orang Seng Po Choon. Mereka telah meninggalkan Jauh Seng Po Choon, larinya orang aneh ini cepat luar biasa, ia telah menotok hidup jalan darah Tuit Peng, maka si pemuda ingin bicara, hanya angin yang berkesiur terlalu cepat, sukar untuk mengajak Tuan Panolongnya bicara. Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah, manusia aneh itu meletakkan dua orang yang ditolong olehnya pada sebuah batu besar. Tangannya bergerak cepat, diletakkannya Tuit Peng dan laki berambut pirang itu, sedangkan ia sendiri duduk tenang. Mengetahui dirinya bebas, laki rambut kuning yang mengaku bernama Siu Jin Mo Se itu menjelat, kedua tangannya disilangkan dan memukul orang tua yang mempunyai warna rambut sama itu. Nol orang tua ini seperti sudah dapat memperhitungkan apa yang akan dihadapi, dengan merapatkan jarinya ia berhasil menangkis sarangan. Wajah laki berambut kuning yang mengaku bernama Siu Jin Mo Se berubah, ia membalikan badan dan siap melari-kari diri. Tetapi orang tua berambut kuning menjelat terbang, dengan kedudukan tetap bersila, ia melewati di atas kepala laki berambut kuning itu, kemudian menghadang jalan larinya. Jangan kau lari katanya. Dimanakah kini anak itu berada? Orang yang telah mengganti namanya menjadi Siu Jin Mo Se itu membelalakan mata, ia berkepandaian tinggi, tetapi kini ia harus menghadapi tokoh silat yang berkepandaian lebih tinggi darinya. Orang tua berambut kuning mempunyai sikap yang sabar, ia hanya menghadang di depan orang yang mempunyai warna rambut sama dengannya, tidak memukul atau memaki, ia hanya meluangkan mulutnya yang lebar, tersenyum puas. Beberapa saat, dua orang berambut pirang itu saling pandang-memandang. Orang yang menyebut dirinya sebagai Siu Jin Mo Se menggerakkan langkahnya, terdengar suara gemeretak keras. Dipasang kedua telapak tangan dan memukul ke arah orang tua yang menghadang di jalan itu. Orang tua berambut kuning mementilkan jarinya, maka terdengar suara benturan keras. Bu Um titik. Ia berhasil mendesak mundur ia ki berambut kuning itu. Wajah laki berambut kuning berubah semakin pucat. Siapakah kau lah bertanya dengan suara yang kurang lancar. Nama apa yang kau gunakan itulah namaku, berkata orang tua berambut kuning dengan meluakan mulutnya yang lebar. Maksudmu si pemakaian nama Siu Jin Mo Se mengkerutkan alisnya. Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Siapa kau? Maka kau akan mendapat jawaban tentang diriku. Orang yang mengaku bernama Siu Jin Mo Se harus berpikir masak-masak, hal ini suaguh membingungkan dirinya. Masih belum mengerti bertanya orang tua berambut kuning itu. Tui Peng menyaksikan adegan dua manusia rambut kuning saling tanya jawab, tentu saja anak dungu kita tidak mengerti. Tiba-tiba laki berambut kuning yang menyebut dirinya sebagai Siu Jin Mo Se itu menepuk kepala, ia tersadar, kini dengan siapa ia berhadapan. Orang yang mempunyai rambut kuning itu dapat dihitung dengan jari. Kau, kau, adalah, lah tidak meneruskan katanya, tiba-tiba saja tertawa. Ha, 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 tanda petik. Betul orang tua berambut kuning itu menganggukan kepala. Maka jelaslah siapa dia manusia berambut kuning itu. Mereka adalah dua Siu Jin Mo Se, sama menggunakan nama Siu Jin Mo Se, satu tidak mau mengakui nama itu karena nama tersebut sudah busuk, satu lainnya menggunakan nama tersebut karena kagum akan ilmu kepandainya yang maha tinggi. Orang tua berambut kuning adalah Siu Jin Mo Se asli dan laki berambut kuning itu adalah Siu Jin Mo Se palsu. Ha, 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 Siu Jin Mo Se palsu yang dahulu kita sebut sebagai si pemakaian nama Siu Jin Mo Se karena ia tidak mau menyebut nama aslinya dan mengganti nana itu menjadi Siu Jin Mo Se asli tertawa. Mengapa kau malu menyebut nama sendiri? Siu Jin Mo Se asli, orang tua berambut pirang, berbadan pendek, berkepala ukuran besar dan bermulut lebar itu tidak memberi keterangan tentang mengapa ia malu menyebut namanya. Ilmu kepandain Kiyutian Tuli Kang yang kau gunakan itu tidak sempurna, beum waktunya kau mempah memamerkan ilmu itu, demikian ia berkata. Sebaiknya kau simpan dahulu, sebelum kau mendapatkan inti sari dari ilmu tersebut, jangan sekali-kali untuk mencoba, hal ini akan mengakibatkan susutnya kekuatan tenaga murni. Ha, 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 Siu Jin Mo Se palsu mengeluarkan suara tertawa mengejak. Kau mengatakan ilmu kepandain Kiyutian Tuli Kang yang ku pelajari belum sempurna. Hanya kau seorang sejakah yang dapat menyempurnakan. Kau tidak percaya. Tanda petik. Hektometer. Lebih baik kau menyucikan diri, jauhilah kejahatan dan ketamakan, ikut denganku dan berguru kepadaku. Tanda petik. Minggir, bentak Siu Jin Mo Se palsu, urusan kita belum selesai, bukan? Tangan Siu Jin Mo Se gemeretak, ia siap mengerahkan ilmu Kiyutian Tuli Kang yang mahadasyat itu. Siu Jin Mo Se asli mengkoyang-goyangkan kepala berkata. Tanda seru LMU Kiyutian Tuli Kang telah uganas. Tetapi bila ia gagal menjatuhkan lawan. Penaga jahat itu menyerang diri sendiri. Maklumlah kau akan hal ini. Kau kira aku mudah digertak tangan Siu Jin Mo Se palsu telah bergerak cepat memukul Siu Jin Mo Se asli. Ilmu Kiyutian Tuli Kang memang mahadasyat, Tui Peng yang kena diserempetangin pukulan itu sudah jatuh terjengkang, bergelimpangan di tanah. A-a-a-a-a-a, Sin Jin Mo Se asli mengeluarkan suara kaget. Kau akan mencalakakan dirimu sendiri. Yang dinamakan ilmu Kiyutian Tuli Kang ialah kekuatan seseorang yang dilatih secara istimewa, kekuatan ini terdiri dari sembilan gelombang pukulan, setiap gelombang bertambah secara bertap, maka bila mana berada pada gelombang yang terakhir, mudah dibayangkan betapa hebat dan dasyat ilmu itu. Ilmu inilah yang dibanggakan oleh Siu Jin Mo Se dahulu, tidak sedikit dari para jago rimba persilatan dijatuhkan olehnya. Siu Jin Mo Se palsu telah mengerahkan ilmu Kiyutian Tuli Kang, gelombang pertama berhasil menggulingkan Tui Peng, gelombang ini tidak berhenti di situ, langsung menyerang orang tua berambut pirang itu. Orang tua rambut pirang adalah Siu Jin Mo Se asli, dia inilah yang pernah mengegerukan rimba persilatan, tetapi dengan jalan yang sesat dan jahat, ia dikeroyok sehingga ia hampir binasa, setelah itu insyaf dari segala kesalahannya, malu menggunakan nama Siu Jin Mo Se yang telah busuk itu. Ia tidak mau ada yang tahu, siapa dirinya, ia tidak mau menyebut nama aslinya, ia tidak mau menceritakan asal-usulnya. Maka untuk mau hormati kepribadian orang selanjutnya kita tidak menyebutnya dengan kata. Kata Siu Jin Mo Se I Yagi, orang itu tahu betapa jahat ilmu Kiyutian Tuli Kang, kini laki-laki rambut pirang yang memalsukan dirinya menyerang, apa boleh buat, ia pun bertahan. Gik lombang ke-1 disusul oleh gelombang ke-2 setelah itu beruntun saling susul datang gelombang berikutnya. Tetapi tidak satu pun yang berhasui menjatuhkan si manusia aneh kita ini. Kejadian yang berada di luar dugaan ialah setiap gelombang itu dilepas. Siu Jin Mo Se I akan mundur satu langkah, manakala ia selesai melepas semua gelombang yang berjumlah 9 kekuatan itu, mundurnya telah terjadi sehingga 9 langkah, semakin lama, langkah mundur itu semakin lebar, sehingga pada langkah yang terakhir, tubuhnya jatuh numprah di tanah dengan memuntahkan darah segar. Siu Jin Mo Se I adalah lambang kejahatan dan kejahatan dan keganasan, laki-laki barambut pirang ini jahat dan kejam, tidak mengenal prikemanusiaan, lupa budi orang mengabdikan diri pada kejahatan namanya pun telah dilupakan dan mengganti nama dengan kata Siu Jin Mo Se I, maka untuk mengabulkan angannya, seterusnya, kita sebutnya sebagai Siu Jin Mo Se I. Walaupun Siu Jin Mo Se I ini palsu adanya, Siu Jin Mo Se duduk terluka, tetapi lawan yang dipukul itu tetap berada di tempat semula dengan tidak menderita sagala cedera. Kau terlalu cepat bergerak, berkata manusia aneh, orang tua berambut kuning yang telah membuang nama diahatnya Siu Jin Mo Se I. Bila tidak, mungkin akurlah menerima serangan Kiyutian Chuli Kang yang kau lontarkan dengan cepat, tentunya kau tiada akan terluka. Luka si pemakaian nama Siu Jin Mo Se I yang kiri telah dapat pengesahan resmi menggunakan nama Siu Jin Mo Se I dan menghilangkan nambat ganti namanya, sungguh berat. Tak dapat ia mengeluarkan bantahan, kedua matanya dimeramkan membenarkan peredaran darah yang kacau. Si Dogol Tu Ipeng belum tahu siapa dua manusia yang sedang berada di hadapannya, hanya diketahui satu jahat satu baik, Siu Jin Mo Se itu jahat, sedangkan manusia aneh, orang tua berambut pirang dengan kepala ukuran besar dan mulut besar yang telah menolong dirinya itu baik. Orang tua ini bersedia mengorbankan kesehatan diri sendiri, bila Siu Jin Mo Se jahat tidak bergerak terlalu cepat. Siu Jin Mo Se selesai mengalirkan peredarannya tiga putaran, maka luka yang diderita berhasil diperingan, ia bangun berdiri saraya berkata, Ilmu kepandaianku belum dapat menandingmu, biar lain kali saja aku meminta petunjuk-petunjuk berhargamu lagi. Lah pergi. Hanya saja jalan belum terbuka, orang tua berambut kuning yang tidak mau menggunakan nama Siu Jin Mo Se itu masih menghadang di jalan. Tak mungkin kau dapat menuntut balas, berkata manusia aneh ini, aku tidak ada niatan mempersulit dirimu. Katakanlah, di mana anak itu kau letakkan? Tanda petik. Yang dimaksudkan dengan anak itu ialah anak ketua Seng Po Tihung dan Kat Siaw Hoan, anak yang Tui Peng pernah bawa untuk diserahkan kepada Seng Po Chung. Tui Peng telah bangun berdiri. Betul, berteriak si Dungung. Katakan, di manakah simpan Tai Ko An? Tai Ko An adalah nama yang Tui Peng berikan kepada calon ketua muda Seng Po Tihung itu, hal ini sangat lumrah. Bila Tai Ko An telah meningkat dewasa, bila sudah waktunya ketua Seng Po Tihung mengundurkan diri, tentu Tai Ko An yang akan menggantikan kedudukan alihnya. Wajah Siu Jin Mo Se masih pucat biru, tetapi ia bandal, dengan mengeluarkan suara dari hidung, ia berkata, Anak itu sengaja ku bawa untuk ditukar dengkan pedang Hu I E. Dan seperti apa yang kalian maklum, pedang itu belum ku dapat, ketua Seng Po Tihung. Tidak mau menyerahkannya mana mungkin ku beritahu, di mana ia berada. Tetapi, pedang Hu I E sudah tiada di dalam Seng Po Tihung, teriak Tui Peng, suara si Dungu cukup keras dan jelas. Dari mana kau tahu bertanya Siu Jin Mo Se dingin. Manusia aneh badan pendek, kepala ukuran besar dengan mulut lebar memandang orang yang berani menggunakan namanya itu, tetapi ia tidak bicara. Bagaimana kau tahu tanya lagi Siu Jin Mo Se dengan masih penasaran. Bagaimana aku tidak tahu berteriak Tui Peng, pedang Hu I E itu. Maksud si Dungu Yalah mengatakan bahwa pedang Hu I E telah berada pada dirinya, tetapi segera sadar bahwa kata ini tidak dapat dikeluarkan, maka ia menyetupnya di tengah jalan. Perintah Kat Siu Ho An Yalah harus menyerahkan pedang Hu I E kepada Taikan satu tahun kemudian, dan tentang pedang Hu I E tidak boleh disebut kepada siapapun juga. Apalagi berada padanya, hal ini tidak boleh diketahui olehnya. Siu Jin Mo Se baru tidak menarik panjang perkara, dianggap si Dungu ingin menyimpangkan duduk persoalan itu kepada proporsi yang salah, ia mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Tui Peng bingung, ia berkata Iagi. Hei, segera serahkan Taikan kepada aku. Ketahuilah Ciam Pua ini mempunyai ilmu yang lebih tinggi darimu, bila ia mengulurkan tangan, makakah segera terpegang, itu waktu. Hektometer, hektometer. Orang tua aneh melewakan mulutnya yang lehar, ia tertawa. Siu Jin Mo Se termundur, wajahnya berubah, diliriknya orang yang mudah disanya tiada di dalam dunia itu dengan penuh kekhawatiran, ilmunya terlalu hebat, ia harus mundur menjauhinya. Menyaksikan laki rambut pirang ini ingin pergi lagi. Tui Peng berteriak Hei, jangan kau pergi, jangan kau pergi. Sesuatu semboyan harus disertai dengan pelaksanaan, Tui Peng bergerak maju, tangannya dipanjangkan, siap menarik baju. Orang itu, si pemakaian nama Siu Jin Mo Se telah terluka, tetapi untuk menghadapi manusia seperti Tui Peng, sisa kekuatannya masih banyak lebih, sikutnya digerakkan menyambuti tangan si pemuda. Menghadapi perlawanan ini, Tui Peng gugup, ia menyampingkan cakarannya dan berteriak, hayo katakan di mana kini anak itu berada. Si pemakaian nama Siu Jin Mo Se tidak mempunyai banyak keleluasaan bergerak, lain sikutnya dikasih main, meik bila Tui Peng tidak menghentikan gerakannya, dada si pemuda yang terbuka itu yang mementur sikut si jahat. Tidak sadar akan bahaya yang mengancam, tidak pandai, ia menyingkirkan diri, Tui Peng akan segera terluka. Orang tua berambut pirang itu mempunyai badan pendek, tetapi cukup gesit, ilmu kepandainya pun tinggi luar biasa, dengan satu kali raihan tangan, ia berhasil menarik Tui Peng dipegangnya erat. Siu Jin Mo Se jahat segera melarikan diri, larinya bukan ke depan karena orang tua aneh itu menghadang di depan jalannya, tetapi ia membalikan badan dan lari ke belakang. Tui Peng berteriak, lepaskan diriku, lepaskan diriku. Aku segera hampir menangkapnya, mengapa kau mencegah titik? Lihat, dia melarikan diri, bila kau tidak melepaskan diriku, bagaimana aku dapat menangkapnya? Orang tua berambut pirang milowakan mulutnya yang lebar, kepala berukuran tidak normal itu lucu sekali. Dapatkah kau menangkapnya ditatap Tui Peng dengan pandangan mata penuh kasih sayang? Tentu saja. Aku adalah jago nomor satu, mana mungkin tak dapat menangkap orang Tui Peng bangga kembali, teringat bahwa dirinya adalah jago nomor satu. Orang tua aneh itu tersenyum lebar. Diketahui orang yang telah mencaplok nama dan gelarnya itu telah terluka, tak mungkin lari jauh, bila perlu, dengan satu kali loncatan ia dapat menangkap kembali. Maka tidak perlu tergesa-gesa. Si Ujin Mosei gadungan itu telah melarikan diri tetapi luka yang diderita cukup hebat, ia tidak dapat lari cepat, masih terlihat bayangannya di tempat jauh. Dia telah terluka, berkata Tui Peng. Sedangkan aku adalah jago nomor satu, mana mungkin tak dapat menangkapnya? Hayo, segera lepaskan cekalanmu. Orang tua aneh itu melepaskan pegangan tangan yang mengekang Tui Peng. Jago nomor satu? Siapakah yang memberitahu hal ini kepada mula mengajukan pertanyaan? Seorang nenek berpakaian hitam yang menyebut dirinya sebagai Hian Upopo, Tui Peng memberitahu, siapa yang menobatkan dirinya menjadi jago nomor satu. A-a-a-a, orang tua berambut kuning ini ternganga. Dia. Setelah itu, ia menarik napas panjang, ada sesuatu yang mengingatkan kejadian lama, agaknya ia bersedih. Ciam Pua, kau ingin berkeluh kesah? Berkeluh kesahlah seorang diri dahulu, aku ingin mengejar Si Ujin Mosei itu dahulu. Tui Peng mengayunkan langkahnya siap mengejar ia kilaki berambut pirang, ia tidak tahu bahwa orang tua di hadapannya inilah Hian bernama Si Ujin Mosei asli, tanpa ganti nama segala. Manusia aneh kita meraihkan tangan, sebentar ia berhasil menarik tangan Tui Peng. Apa guna kau mengajarnya? Ia bertanya. Aku ingin menanyakan di mana anak, itu disimpan. Si Dungu memberi jawaban. Anak siapa? Mungkin anakmu tanya orang tua rambut kuning ini, kepalanya yang besar bergoyangan. Wajah Tui Peng berubah merah. Husla membentak. Jangankah sembarang bicara, Taikan adalah anak ketua Seng Pocung. Lihat orang itu semakin jauh. Bagaimana aku dapat mengejarnya lagi? Anak itu adalah anak ketua Seng Pocung. Mati hidupnya tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kau harus memusingkan kepala manusia aneh kita ini tidak mengambil pusing kerisauan hati Tui Peng. Ibu dari anak itu Kat Siau Hoan adalah. Tui Peng mendekat mulutnya cepat, mulut itu kadang terlalu lancang. Haruskah diberitahu bahwa karena Kat Siau Hoan pernah tidur bersama dengannya satu malam sehingga menyebabkan ia bersedia diperbudak? LBU dari anak itu yang bernama Kat Siau Hoan memohon kepadaku untuk merawat dan menjaga anaknya. Tui Peng memberi keterangan tentang mengapa ia harus mengejar orang yang menyebut dirinya sebasis Yujin Mo Se. Ia harus menanyakan kepadanya, di mana Taikan sekarang? Manusia aneh kita menganggukan kepala dengan penuh arti, dibalik alis dan bulu matanya yang berwarna kuning terlihat sepasang metu yang bersinar terang. Sinar metu ini seperti dapat menembus hati. Jantung Tui Peng dibuat berdebar karenanya, tegupan hati ini memukul keras sekali. Ia menundukkan kepala meruntuhkan pandangan matanya ke tanah, tidak berani menantang sinar metu yang tajam itu. Orang tua rambut kuning, berbadan pendek, kepala gentong dan mulut lebar itu diam tenang-tenang saja. Lama sekali kejadian seperti itu, Tui Peng melirik ke arahnya, orang tua itu cukup sabar, tak usah menakutkan dirinya. Di lirik lagi Siu Jin Mosei jahat, bayangan laki rambut pirang itu telah tidak tampak. Nah, semakin lama dia semakin jauh. Kini sudah tak tampak. Hayo lepaskan cekalanmu, pinta Tui Peng. Jangan takut, akan ku tolong memanggilnya kembali, berkata orang tua aneh itu sabar. Tui Peng menyeringai, bagaimana care pertolongan itu diberikan kepadanya? Dilihatnya bibir orang tua pendek itu bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu, tetapi tidak terdengar suara. Tidak diketahui olehnya, inilah puncak ilmu bicara jarak jauh dengan tekanan gelombang tinggi. Memandang jauh di mana bayangan Siu Jin Mosei jahat. Tui Peng melihat sesuatu yang bergerak, eh, itulah Siu Jin Mosei yang balik kembali jalannya perlahan, hal ini karena ia masih berada di dalam keadaan luka, yang aneh ialah tidak yagi ia melarikan diri, tetapi balik kembali. Tui Peng kurang yakin kepada apa yang dilihatnya, ia mengusap-usap matanya, dan betul apa yang dilihat, Siu Jin Mosei itu kembali lagi. Bagaimana, bukankah telah ku panggil kembali tanya orang tua pendek dengan rambut kuning itu? Tui Peng tunduk dan takluk, maka ia berkata, hebat. Imu, kepandayanmu ini, lebih tinggi dari apa yang kumiliki. Mereka menyaksikan bagaimana Siu Jin Mosei kembali, ia menjura dan berkata kepada orang tua. Aku menyerah. Untuk selanjutnya tidak berani aku memalsukan namamu lagi. Belum puaskah dengan pernyataanku ini? Tui Peng mengkerutkan alisnya, didengar kata ucapan yang menyatakan aku tidak berani memaisukan namamu lagi, nama apakah yang dipalsukan oleh iaki rambut pirang itu? Heh, nama apakah yang dipalsukan oleh Siu Jin Mosei pikir Tui Peng di dalam hati? Seharusnya, manusia manapun akan dapat menduga tentang hal itu, siapa dia manusia berambut pirang yang berada di tempat itu. Hanya si dungu yang jalan pikirannya hanya satu itu sulit untuk mengilem ia perkara-perkara rumit, sampai pecah kepalanya pun tidak dapat ia menduga. Bergantian Tui Peng memandang dua manusia berambut pirang, satu yang menyebut dirinya Benarna Siu Jin Mosei tunduk tak berkutik, satunya lagi ialah siorang tua pendek dengan ukuran kepala lebih besar dari manusia biasa itu melewakan mulutnya yang lebar, ia tersenyum-senyum saja. Kau telah menemukan ilmu kiutian Tui Peng, tetapi belum cukup latihan, setelah itu berani menyerangku. Tadi terkena seranganmu sendiri, lukayan, kau derita tidak ringan, tahukah bagaimana kau harus menyembuhkannya orang tua berambut pirang memandang laki yang mempunyai warna rambut sama dengannya itu? Wajah Siu Jin Mosei menunjukkan rasa khawatir yang tidak terhingga, peluh membasahi tengkutnya. Bila kau tidak berhasil menemukan care yang tepat, betul kau berhasil menghilangkan rasa sakit, tetapi bukan berarti sembuh di dalam arti sesungguhnya, berkata lagi siorang tua pendek rambut kuning. Kurang lebih satu tahun kemudian, jalan darah dan pembuluh darahmu pecah berantakan, darah mengalir bagaikan air. Bah yang memecah bendungan, itu waktu, penderitaan yang kau alami terlalu seram untuk dibayangkan. Peluh dan keringat Siu Jin Mosei mengetal cepat, bagaikan tetesan air hujan yang berjatuhan dari emper rumah. Tu It Peng adalah cakal bakal para manusia yang bermotos mioyan kasih, tak dapat membiarkan seseorang menderita sengsara. Melihat hal itu, ia berkata, Ciam Pua, beritahukanlah kepadanya, bagaimana ia harus menghilangkan penderitaan hebat itu. Tentu. Setelah ia berjanjah mengabulkan tiga permintaanku, kata orang tua pendek rambut kuning itu. Siu Jin Mosei kembali dengkan maksud tujuan meminta atpis, bagaimana ia harus menyembuhkan luka Kiyutian Tuli Kang. Diketahui ilmu Kiyutian Tuli Kang terdiri dari sembilan gelombang, setiap tingkat kian menghebat, maka sehingga gelombang yang terakhir, semakin sulit mempertahankannya. Kini senjata makan tuan, dengan ilmu yang dipunyainya ia menyebabkan dirinya menderita. Setiap hari, luka yang diderita akan menghebat, maka sembilan hari kemudian, dikala luka itu menjalar ke seluruh tubuh, seharusnya tidak ada tabib yang dapat memberi pertolongan. Belum lama, ia telah mengerahkan ilmu Kiyutian Tuli Kang, bukan musuh yang dilukai, tetapi diri sendiri yang akan mengalami siksaan badan. Belum lama, ia telah iari menjauhkan diri, tetapi dengan tekanan suara gelombang tekanan tinggi Siu Jin Mosei asli telah memanggilnya kembali. Dikatakan ia akan memberi petunjuk bagaimana harus menghilangkan penderitaan badan itu, maka dengan menebalkan muka, memberanikan diri, ia balik kembali. Tui Peng telah memberi jalan, segera berkata, tiga permintaan apakah itu? Orang tua pendek dengan kepala gentong itu cukup sabar, ia berkata dan menyebut tiga syaratnya. Dengarlah baik. Syarat yang pertama ialah tidak diperbolehkan kau mengganas, kau hanya boleh menetap di daerah siga dan baik menjaga keempat muridmu itu. Tanda petik. Syarat ini dapatku terima, setelah berpikir sebentar, Siu Jin Mosei memberi jawaban. Permintaanku yang kedua ialah katakan di mana anak itu berada. Tanda tanya. Di tangan muridku. Tanda petik. Lekas panggil mereka dan serahkan anak itu ke bangunan seng. Pot Jung. Siu Jin Mosei mengkerutkan alisnya. Permintaanmu ini berarti kau telah menghilangkan kesempatanku untuk memiliki pedang Hoiei, lah masih mengharapkan pedang pusaka itu. Ha, ha, Siu Jin Mosei tua yang telah bertobat tertawa. Bukan saja kehilangan kesempatan untuk memiliki pedang Hoiei, sampai pun sarung pedang kulit naga yang berada padamu itu akan ku minta. Siu Jin Mosei termundur, ia berteriak, tidak. Dengan matian aku mempertahankannya, maka hampir nyawaku tertinggal di seng. Pot Jung tergencek oleh tekanan kekuatan puluhan jagonya. Hal ini untuk memiliki pedang Hoiei dan mempertahankan sarung pedang kulit naga. Tak mungkin dapatku serahkan kepadamu. Tanda petik. Baik. Kau tidak mau menyerahkan kepadaku. Tetapi pikirlah masak, dengan keadaanmu seperti sekarang ini, mungkinkah dapat mempertahankan lagi? Bila aku bergerak, kemana kau melarikan diri? Tanda tanya. Wajah Siu Jin Mosei semakin pucat, keringat mengucur semakin banyak, suguh ia tidak berdaya. Aku tidak mau merampas benda itu dari tanganmu, berkata lagi Siu Jin Mosei tua. Ilmu Qiu Tian Tuli Kang yang kau kerahkan. Tadi telah ada pada tingkat ke-9, maka hanya memerlukan waktu 5 hari, ku jamin kau jatuh menggeletak di tanah tidak dapat bergerak. Badan Siu Jin Mosei menggigil dingin. Pada waktu itu, dengan mudah, seseorang yang tidak berkepandaian silat pun dapat mengambil sarung pedang kulit naga itu dari tanganmu, berkata lagi orang tua berbadan pendek itu. Tiba-tiba laki berambut kuning itu pun berteriak, tangannya meraih sarung pedang kulit naga yang segera dilempar ke hadapan orang tua aneh. Si orang tua memanjangkan tangannya, maka sarung pedang kulit naga tidak jatuh ke tanah, tetapi pindah ke dalam tangannya. Setelah melemparkan sarung pedang kuh tenaga, Siu Jin Mosei mengambil sesuatu dari dalam saku bajunya, dilempar ke udara bebas. Maka, si Yewut, sesuatu benda bercahaya merah pecah di udara, bertaburan dan lama sinar itu memancar di udara. Tidak berapa lama, terlihat empat bayangan berlari mendatang, mereka melihat tanda panggilan dan datang segera. Tui Itpeng bermata tajam, segera ia melihat kedatangan mereka, itulah empat manusia wajah tak berkulit, hantu wanita, patung arca dan dua baju putih. Empat bayangan itu telah tiba segera, pada tawaan si hantu wanita tergendong seorang anak, itulah taikan yang dicari. Tui Itpeng segera menyongsong kedatangannya, mengulurkan dua tangan ke depan berkata, Lekas! Lekas serahkan anak itu kepadaku. Bagian 15 Bagaikan tikus menemukan kucing, jago nomor satu dari daerah Liao Tong Teng Sem tak berani menemui nenek Hatam Hlan UPPO. Ternyata empat wajah tak berkulit adalah empat murid Siu Jin Mosei Gadungan, Mengetahui guru mereka melepaskan tanda panggilan, mereka datang segera. Murid tertuaialah wanita rambut panjang, si hantu wanita, demikian Tui Itpeng menamakannya, dan putra ketua Seng Po Choon berada pada tangannya. Mengetahui anak itu diminta, hantu wanita memutar-putarkan matanya yang bergantungan seperti lampu setan itu, Dari sela rambut yang terurai masih jelas terlihat wajahnya yang menakutkan. Serahkan kepadanya Seng Guru memberi perintah. Perintah ini berada di luar dugaan hantu wanita, tetapi ia tidak membantah, diserahkan Tai Koan kepada Tui Itpeng. Agaknya Tai Koan masih mengenali si dungu, ia lari dan merangkul leher Tui Itpeng dengan mesra. Putra Kat Siow Hoan tahah berada di dalam pelukannya, maka Tui Itpeng lupakan segala penderitaan ia harus membawa anak ini ke Seng Po Choon dan menyerahkan kepada ayahnya, setelah itu ia mengawaninya hingga satu tahun. Dengan membawa Tai Koan, Tui Itpeng berjalan pergi. Boleh dikata, ia telah lupa daratan, iupakan keadaan sekelilingnya, lupa orang tua berambut kuning yang telah berulang kali menolongnya, lupa Siu Jin Emo Se dan lupa empat wajah tak berkulit, ditinggalkannya mereka itu semua. Tui Itpeng menuju ke arah Seng Po Choon. Berjalan beberapa waktu, keadaan si pemuda mulai dingin, ia segera teringat bahwa beberapa orang telah ditinggalkan begitu. Saja, diantaranya termasuk orang tua pendek berambut kuning yang baik hati. La menolah ke belakang dan titik. Eh titik orang tua pendek berambut kuning, berkepala gentong dengan mulut lebar itu masih berada di beakangnya, ia tertawa-tawa menyaksikan kekagetan si pemuda. Tidak terlihat Siu Jin Emo Se dan keempat muridnya yang tidak mempunyai kulit pada wajahnya itu. Hanya kau seorang diri Tui Itpeng mengajukan pertanyaan. Begitu menemukan anak itu, kau segera menggendongnya dan pergi, meninggalkan kawan dan lawan. Setelah Pu Hanli, baru kau teringat dan membalikkan kepala. Mungkinkah kau menyuruh mereka mengikuti jejakmu, mengintil di belakangmu demikian orang tua berambut kuning itu berkata. Oh 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 titik. Aku telah berjaan puluhan Li, Tui Itpenggaru kepala. Dan mengapa kau turut di belakangku? Tanda tanya. Tentu ada urusan denganmu. Aku ingin meminta sesuatu. Darimu. Tui Itpeng kaget, dipeluknya Taikan keras-keras, takut kalau-kalau orang tua berambut kuning itu merebut dari tangannya. Apakah yang kau mau tanyanya gemetar? Bila kau ingin merebut anak ini dari tanganku, aku akan mengadu jiwa, tahu. Mengadu jiwa orang tua itu tertawa. Jiwa mana yang ingin kau adu? Tui Itpeng memandang penuh kesiap siagaan. Nah, kau lihat kata orang tua pendek itu jarinya ditudingkan, maka tangan Tui Itpeng kaku. Taikan lepas dari pelukannya dan terbang. Tui Itpeng lompat maju, ia menubruk tubuh Taikan, takut jatuh atau terluka. Tetapi orang tua berambut kuning itu lebih gesit darinya, di saat Tui Itpeng menubruk, Taikan telah berada di dalam rangkulannya. Bagaimana kau dapat mengadu jiwa orang tua pendek itu tertawa? Tui Itpeng membentak, dan ia pun mengejar, siap merebut kembali anak akad Siao Hoan. Orang tua pendek dengan rambut pirang itu ada niatan mempermainkan si pemuda, tubuhnya melesat, dan dengan membawa taikan, ia melarikan diri. Tui Itpeng membuat pengejaran. Sayang, ilmu kepandainya sungguh minim sekali, betapa kuat pun ia mengejar, mana mungkin dapat mengejar tokoh kenamaan zaman dahulu kala? Bila mau, orang tua itu dapat meninggalkan Tui Itpeng. Tetapi hal ini tidak dilakukan, ia menunggu si pemuda, manakah hampir tercapai, baru ia melesat, dipertahankannya jarak yang tertentu. Napas Tui Itpeng memburu keras, beberapa kali ia jatuh bangkun, tapi tekatnya membuat, walau kebulan taikan di bawah, tetap akan dikejar juga olehnya. Orang tua pendek, dengan rambut kuning itu merasa kasehan, ia menghentikan kakinya dan bertanya, bagaimana? Serahkan anak itu Tui Itpeng berteriak. Baik, dan taikan diserahkan ke petidasi pemuda. Bila aku ada niatan merebut anak itu, dapatkah kau mengadu jiwa? Tui Itpeng tidak mengerti sikap orang tua ini, ia menggoyangkan kepala dan berkata, Janganlah kau merebutnya lagi. Tentu saja hubunganmu dengan ibunya baik sekali. Aku tidak mau merebut darimu. Maksudku hanya meminta sesuatu darimu. Kata hubunganmu dengan ibunya baik sekali itu sangat mengejutkan Tui Itpeng, hampir ia jatuh di tanah. Kau, kau mau meminta sesuatu tanyanya. Apakah yang kau ingini itu? Pedang pusaka yang diberi nama pedang huie itu. Suara siorang tua berambut kuning tidak terlalu keras, tetapi masuk ke dalam telinga si pemuda keras dan berdengung-dengung. Ia terlompat berkata, Jangan titik jangan. Aku tidak mau menyerahkan pedang itu. Aku. Aku tidak merempunyai pedang huie. Tanda petik. Tui Itpeng menyebut, Jangan beberapa kali, dipeluknya taikan erat, takut jatuh atau direbutnya lagi. Orang tua pendek dengan rambut kuning itu tidak mendesak, ia menggoyangkan kepalanya yang sebesar gentong itu berkata, Lebih baik kau es impan pedang itu di dalam tanganku. Bila tidak, tahukah bahaya yang mengancam kalian? Tanda petik. Di dalam kamus perbendaharaan benaksi pemuda tidak ada kata yang menerangkan apa itu artinya ancaman bahaya, ia tidak mengenal takut, yang penting adalah menjaga taikan hingga berumur satu tahun, setelah itu menyerahkan pedang huie kepada anak tersebut. Inilah pesan dari ibunya. Serahkan pedang itu kepadaku, kata orang tua berambut pirang itu. Tidak sedikit ku tahu tentang keadaanmu. Biasa saja kau tidak mau menyerahkan, dan ku katakan tentang keadaanmu itu. Jangan, jangan, Tui Itpeng berteriak jangan kau katakan kepada siapapun juga. Kau bersedia menyerahkan pedang huie. Tanda petik. Kulihat kau tidak jahat kepadaku, seharusnya ku serahkan pedang itu kepadamu, hanya saja benda pusaka itu bukan barang milikku, tetapi pesan seseorang untuk dihadiahkan kepada anaknya. Orang tua itu mengkerutkan alisnya yang berwarna kuning, ia berkata. Sungguh kau juur. Baik. Akanku beri sedikit keterangan, tahukan betapa bahaya kau membawa-bawa pedang pusaka. Toh tidak ada yang tahu, bahaya apa yang mengancam. Kau harus menunggu sehingga anak dewasa dan menyerahkan pedang huie kepadanya bukan? Betul. Berapa iama, waktu itu kau butuhkan? Satu tun. Nah, itulah. Waktu itu terlalu panjang. Bila sampai terjadi sesuatu, dapatkah kau mempertahankan pedang itu hingga tidak direbut orang? Kukira. Tuit Peng tidak dapat menjamin tentang hal tersebut. Lebih baikkah serahkan kepadaku. Biar aku yang tolong menyimpannya. Aku hanya ingin pinjamu untuk sementara. Betul Tuit Peng ragu. Percayalah kepadaku. Aku bukan hidup di tahun 1968, di mana banyak kawan yang memakan kawan, banyak penipu berkeliharan, banyak bajingan dengan seribu janji muluk yang tidak akan ditepati. Si pemuda mengeluarkan pedang huie di dalam keadaan seperti itu, mana mungkin ia tidak menyerahkannya, orang tua aneh dengan kepala berukuran tidak normal ini dapat merebut pedang pusaka dari tangannya, tetapi ia tidak melakukan hal itu, suatu tanda betapa jujur sifat kepribadiannya, betapa baik hatinya. Bilakah kau akan mengembalikan pedang ini Tuit Peng tidak segera menyerahkan. Setelah anak itu dewasa kata orang tua berambut kuning itu, jari tangannya dipentilkan, maka ser, menyerang pedang. Yang masih berada di tangan orang. Terdengar suara, teng. Pedang huie terpental dan lepas dari tangan Tuit Peng, naik ke atas tinggi, berputar dan menukik turun, arah tujuannya ialah di mana ia berada. Cepat luat biasa, sarung pedang kulit naga dikeluarkan dan terpasang untuk menyanggah datangnya pedang. Dan selep, pedang masuk ke dalam warangkanya. Mana kala Tuit Peng mengeluarkan pedang huie, keadaan cahaya terang karena pantulan sinar pedang pusaka itu, setelah masuk ke dalam sarung pedang kulit naga, cahaya itu pun lenyap tanpa bekas. Dengan menenteng pedang huie dengan telah bersarung tempat pedang kulit naga, orang tua pendek dengan ukuran kepala tidak normal itu melesatkan dirinya, ia pergi meninggalkan si pemuda. Selamat berjumpa lagi lamat, masih terdengar suaranya. Hei, Tuit Peng berkuar. Jangan lupa mengembalikan pedang itu, setelah anak ini dewasa. Bayangan orang tua berambut pirang pun telah tidak tampak, terlalu cepat untuk dilukiskan. Maka, dengan membawa taikan, si pemuda melanjutkan perjalanan menuju Seng Po Chung. Seng Po Chung. Seng Po Chung adalah iambang dari suatu kerajaan kecil yang memisahkan diri dari kerajaan dunia. Ia dibangun di antara dua imbah yang tidak mudah dicapai orang, yang menuju tempat itu pun tidak ada. Bila tidak ada petunduk orang atau belum pernah berkunjung, tidak mudah untuk mencapainya. Tuit Peng pernah berkunjung, maka kali ini dengan mudah telah berada di depan pintu gerbang Seng Po Chung yang terbuat dari bahan tembaga kuning itu. Delapan penjaga pintu menghampiri Ria, segera si pemuda berteriak. Lekas beritahu kepada ketua kalian, katakan kepadanya bahwa aku Tuit Peng telah membawa putranya kembali. Sudah tenu kejadian ini dilaporkan kepada ketua Seng Po Chung, cepat ia memberi perintah dan menyilahkan si pemuda masuk. Tiba-tiba di dalam ruangan, Tuit Peng menghadapi kejadian yang diluar dugaan. Ketua Seng Po Chung membawakan sikapnya yang acuh-ta'acuh. Ia berpaling kepada dua orang wanita pengasuh berkata, sambutilah anak itu dari tangannya. Dua wanita pengasuh maju, mereka meminta Taikoan dari tangan si pemuda, mau tak mau, Tuit Peng menyerahkan anak itu kepada mereka. Dua pengasuh itu hanya menjalankan perintah, setelah menyambut anak ketua mereka, kedua-duanya berjalan masuk dengan membawa anak itu, tak sepatah kata dikeluarkan. Tuit Peng tertegun, hubungannya dengan Taikoan bukan hubungan biasa, berarti ia berpisah dengan anak itu. Terdengar suara ketua Seng Po Chung memberi perintah. Bawa uang emas 50 tel dan serahkan kepada saudara ini. Perintah segera dijalankan, seorang tua telah membawa 50 tel uang emas yang diletakkan di atas baki nampan, dihampirinya si pemuda dan siap menyerahkan hadiah itu. Tuit Peng mengerutkan alisnya tinggi. Apa artinya ini? Lah mengajukan pertanyaan. Ambillah uang emas itu sebagai hadiahmu, kata ketua Seng Po Chung. Setelah itu, pergilah kemana kau suka. Aku titik. Aku. Aku ingin menetap di sini, kata Tuit Peng. Mengapa tanya ketua Seng Po Chung? Aku, aku ingin melihat bagaimana Taikoan dibesarkan. Ketua Seng Po Chung mendelikan meta, membentak, pergi. Titik. Pergi. Pergi. Tiga kali ia mengucapkan kata pergi, dan tiga KII pula ia mengibaskan tangan, dari mana keluar tenaga kekuatan yang mendorong si pemuda. Maksud si pemuda ingin mengadakan perdebatan, tetapi dua laki berbadan besar telah menenten dirinya yang segera dibawa keluar. Hayo, keluar. Bentak mereka kasar. Tuit Peng dilempar keluar dari Seng Po Chung. Setelah itu, pintu gerbang besar ditutup rapat. Hei, Tuit Peng mengagedor pintu. Mengapa tidak mengenal aturan? Sambutan orang Seng Po Chung, ialah melempari batu dari atas, hal ini membuat si pemuda lari terbirif menjauhkan diri dari pintu gerbang tembaga Seng Po Chung. Kawan dungu kita berjalan pergi, bingung ia memikirkan sifat seseorang yang seperti ketua Seng Po Chung itu. Hanya yang jelas salah ia telah menyerahkan taikan kepadanya, keadaan anak itu akan menjadi anak. Tak mungkin Seng ayah melakukan sesuatu yang merugikan anak sendiri. Tuit Peng berjalan pergi meninggalkan Seng Po Chung. Jauh ia melakukan parjalanan dengan tidak mengenal lelah, maksud tujuannya ialah bangunan dengan pintu tembaga kuning itu. Setelah tiba di sana, setelah menyerahkan anak si raja daerah, ia diusir mentah, sungguh menjengkelkan. Hari ini, malam mulai berkuasa, keadaan di sekitar pegunungan gelap gulita. Tuit Peng memandang di sekelilingnya, ia tidak mempunyai tujuan tertentu, kemana ia harus pergi. Ia duduk di sebuah batu besar, mengenangkan pengalaman-pengalaman pahitnya. Setelah Ban Ki Chung dibakar, ia telah terlunta-lunta, tidak ada tempat tinggal yang pasti. Kemana ia harus pergi? Malam telah tiba bintang berkelap-kelip, bertaburan di angkasa. Tuit Peng terpaksa harus tidur di tengah hutan itu. Terlihat empat bayangan bergerak, wajah mereka mengenakan topeng yang menakutkan, arah tujuannya ialah batu besar di mana si pemuda berada. Bolak-balik si pemuda tidak dapat tidur, tiba-tiba telinganya dapat menangkap suara yang membangunkan bulu Roma lalompat dan memeriksa keadaan di sekeliling itu. Empat orang bertopeng telah mengurung, bentuk daripada wajah topeng itu menakutkan sekali. Hei, siapa kalian bentak? Tuit Peng keras empat orang itu mendekatinya lebih dekat. Koma-a-a-a-a-a-a-a, Tuit Peng berteriak, dilihat topeng itu berupa setan, bebegit dan jejadian jahat. Mungkinkah orang ini yang majikan kita cari salah satu dari empat orang manusia bertopeng itu bertanya kepada kawannya? Mungkin. Tanyakanlah terlebih dahulu. Hei, bentaknya kepada si dungu, namamu Tuit Peng? Eh, kalian kenal dengan ku Tuit Peng tidak mengerti, mengapa keempat iblis itu dapat mengenal dirinya? A-a-a-a-a-a, salah satu dari empat manusia bertopeng tadi berseru girang. Berhasil juga kita menemukannya, terdengar lain suara dari keempat setan itu. Bagus usaha kita tidak percuma, berkata mereka kepada Tuit Peng. Kemana saja kau pergi? Majikan kalian Tuit Peng mengkerutkan alis. Siapakah majikan kalian itu? Kenalkah majikan kalian itu kepadaku? Tentu. Majikan kami adalah Hian Upopo, A-e-a-a-a, Tuit Peng berteriak girang. Dimanakah dia? Dimanakah kini dia berada? Bagaikan menemukan pegangan hidup, si pamuda berjingkrak. Lupa kepada empat manusia bertopeng yang menakutkan itu. Diketahui Hian Upopo ingin mengajaknya ke lembah Changchukok. Untuk berkumpul dengan neneknya. Kemudian terjadi perkara Kat Siau Hoan Yart, mengganggu parjalanannya. Kini orang Hian Upopo mencari dirinya, tentu tak suka ia bertemu dengan nenek berpakaian hitam itu. Ikutlah di belakang kami berempat. Segera kau dapat bertemu dengannya, berkata empat manusia bertopeng itu. Tuit Peng mengikuti di belakang empat manusia bertopeng itu, malam gelap, maka wajah buruk pun tidak-tidak terlihat jelas. Melewati jalan yang berliku, lama sekali mereka belum tiba di tempat tujuan. Masih jauhkah tanya Tuit Peng. Keempat orang bertopeng itu tidak memberi sahutan. Hei, masih jauhkah tempat Hian Upopo si pemuda mengajukan pertanyaan ulangan. Mereka jalan di malam gelap, wajah keempat orang bertopeng itu sesungguhnya menakutkan, gerak-geriknya sangat aneh sekali. Mereka mulai merayap naik ke jalan yang menanjak, tidak memberi tahukan di mana letak Hian Upopo. Tuit Peng bergidik, tiba-tiba timbul ilamnya. Hei, mungkinkah Hian Upopo telah teraniaya ia berteriak. Empat manusia bertopeng itu sarm tak menghentikan geraknya, mereka memandang dan menatap tajam Tuit Peng. Suara teriakan si pemuda di malam gelap sangat karas sekali. Hal ini tidak boleh terjadi. Hei, siapa kalian tanya Tuit Peng? Mengapa membunuh Hian Upopo? Kini ingin memancing aku dan menganiayanya pula? Melihat kedudukan si pemuda, keempat orang itu tertawa lebar. Tuit Peng berteriak, keempat orang itu tertawa, di malam gelap yang pekat, keadaan dapat membangunkan bulu tengkuk orang yang mendengar. Di saat inilah terdengar suara Hian Upopo yang dingin, agaknya jarak mereka cukup jauh. Apa yang kalian tertawakan? Lekas bawa kemari. Dikatakan olehnya bahwa kita telah menganiayamu. Dan kini sedang memancing dirinya ke suatu tempat sepi untuk dibunuh pula, masih saja keempat orang itu tertawa. Kau kira mudah membunuh aku Tuit Peng mendebat? Aku adalah jago nomor satu. Keempat orang itu tertawa semakin terpingkal-pingkal. Jago nomor situ? Ha, 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 ha. Dari manakah munculnya jago nomor satu sepertimu? Ha, ha, ha. Siapa yang memberitahu kepada kalian bahwa aku jago nomor satu gadungan debat Tuit Penghu, tidak pernah kah Hian Upopo memberitahu bahwa aku telah diciptakan menjadi jago nomor satu? Karena ilmu kepandaianku terlalu tinggi, maka tidak boleh sembarangan memukul orang celaka bila kalian kupukul mati semua. Empat orang bertopeng itu tertawa semakin keras, perut mereka dirasakan menjadi sakit mengingat ketololan pemuda dihadapannya. Sesuatu bayangan bergerak cepat, segera membentak keras. Apa yang kalian tertawakan? Inilah Hian Upopo yang segera membentak empat orang peliharaannya. Perintah ini tidak boleh dibantah, segera mereka tutup mulut. Hian Upopo mendekati Tuit Pengh, ditatapnya si pemuda sekian lama dan bertanya, kemana saja kau pergi? Seorang diri kau masuk ke dalam lembah Chang Juko? Di mana letak Chang Juko? Aku tidak tahu. Bagaimana dapat berada di tempat itu kata si pemuda memberi jawaban. Kotak batu puala mayahmu itu tentu masih ada, bukan? Betul. Di mana saja kau beberapa bulan ini Hian Upopo bertanya lagi. Ah, banyak sekali kejadian yang kualami. Beberapa kali aku bulak-balik di sekitar Seng Po Chung. Seng Po Chung. Ada hubungan apa dengan Seng Po Chung? Mengapa kau dapat berada di sana? Perkara itu telah kuselesaikan, Tuit Pengh memberi jawaban. Hian Upopo memandang dengan metap penuh kecurigaan. Betulkah keterangan pemuda ini? Apa yang dikerjakan di Seng Po Chung? Perduli amat. Bila ia belum pergi ke lembah Chang Chuko, segala sesuatu masih mudah untuk diselesaikan. Karena mengetahui bahwa rencana tidak akan gagal, wajah Hian Upopo tampak seperti biasa pula. Ia berkata, kau belum pernah berkunjung ke lembah Chang Chuko, mari kita berangkat ke sana. Diketahui nenekmu mengutus Teng Sem memanggilmu, setelah lewat berbulan-bulan, kau belum sampai, tentunya ia khawatir. Aku tidak tahu di mana letak Chang Chuko, kata Tuit Pengh. Kau takut berjalan bersama-sama diriku, sehingga aku sesat di jalan. Kini kau ingin mengulangi kejadian lama? Baik, kini kita mengadakan perjalanan bersama, kata Hian Upopo, hal ini untuk menghindari dari perpisahan mereka. Setelah itu, dihampiri empat orang bertopeng, kepada mereka Hian Upopo mengucapkan beberapa patah kata meninggalkan pesan. Tuit Pengh tidak mendengar apa yang dikatakan kepada mereka, karena ucapan, Hian Upopo hanya ditujukan kepada empat orangnya saja, bukan kepada si pemuda. Empat orang Hian Upopo itu berulang kali menkanggukan kepala, badan mereka melesat pergi, menjalankan perintah sang majikan. Hian Upopo memandang Tuit Pengh dan berkata, Mari! Mereka menuju ke arah utara, ternyata lembah Chang Cukok berada di daerah itu. Perjalanan dilakukan terus-menerus sehingga tiga hari tiga malam, selama tiga malam ini tak pernah Hian Upopo bicara kepada si pemuda. Tuit Pengh merasa kesal, ia ingin membuka suara, tetapi selalu dibatalkan setelah melihat sikap Hian Upopo itu. Hari ini, mereka telah mulai memasuki daerah pegunungan, tinggi di atas gunung terlihat sa iju yang memutih, sinar matahari memantulkan cahayanya yang kemilauan, berkelebat terang, itulah suatu pemandangan yang menakjubkan. Dari keterangan yang didapat dari dua murid Tiang Pek Sin Ong, Kang Yaoyan Cantik dan Lin Chujin Yang Gagah, lembah Chang Cukok seperti tidak jauh dari gunung es, mungkinkah sudah tiba? Setelah Mi lakukan perjalanan jauh, tentu mereka merasa lelah, menjelang malam harinya, mereka telah tiba di lembah tersebut. Hian Upopo berhenti sabentar, memandang jauh ke depan, ia mengeluarkan suara keluhan napas lega. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama dengan nenek baju hitam itu, sifat Hian Upopo cukup dikenal, Tu Iteng segera menduga akan mendapat istirahat, hal ini sangat lumrah ia duduk bersandar di sebuah pohon. Hian Upopo mandelikan matu serta mementak, bangun. Tu Iteng tertegun. Tidak istirahatlah mengajukan pertanyaan. Bangunlah dahulu. Lihat. Di depan seperti ada seseorang. Tidakkah kau lihat? Si pemuda bangun dari tempat duduknya, ia harus taat akan perintah Hian Upopo samar-samar seperti ada orang yang menyalakan api, orang itu duduk di tepian api yang dinyalakan itu. Sudah kau lihat? Tanya Hian Upopo. Pergilah lihat, siapa yang berada di sana? Tu Iteng menjalankan perintah, dengan langkah lebar ia maju ke depan menghampiri orang itu. Pada api yang belum lama dinyalakan duduk terpekur seseorang dengan menyilangkan kedua tangannya didengkul, dan kepalanya diletakkan pada kedua tangan itu. Agaknya seperti mengantuk dan kurang tidur. Derap langkah Tu Iteng mengejutkan orang ini, ia segera mendongakan kepala memandang ke arahnya. Karena sinar api unggun itu, Tu Iteng segera dapat melihat jelas wajah orang tersebut. A-a-a-a. Orang ini cukup dikenal olehnya. Dia adalah si Jako nomor satu dari daerah Liao Tong, paman Teng Sem itu. Teng Sem menatap Tu Iteng, ia mengedip-kedipkan matanya mengucek-uceknya. Kehadiran si pemuda sungguh berada di luar. Dugaan, ia kurang percaya. Dikala ia mengataui keadaan yang sebenarnya, tiba-tiba badannya mencelat, tangannya mencengkeran dada si pemuda. Di dalam sekejap mata, ia berhasil menentengnya. Oh, Tu Iteng berteriak. Ha-ha-ha. Teng Sem tertawa. Kau. Kau cecurut kecil ini yang datang. Paman Teng Sem, lepaskanlah tanganmu, Tu Iteng merasa sakit. Lepas tangan. Ha-ha-ha. Teng Sem tidak mengabulkan permintaan si pemuda. Begitu tanganku lepas, begitu pula kau melarikan diri. Kemana aku harus mengejarmu lagi? Ha-ha-ha-ha. Rejekiku bagus, berhasil menemukanmu kembali. Apa yang membuat kau girang, menemukan aku Tu Iteng mengajukan pertanyaan. Mengapa tidak? Pikirlah, apa nenekmu itu orang yang mudah dihadapi? Aku mendapat tugas untuk memanggilmu, tetapi tidak berhasil. Kini kau datang seperti muncul dari dasar bumi mendadak. Aku segera pulang ke lembah Chang Cukok memberi pertanggung jawabku kepadanya. Saking girangnya, Teng Sem menari-nari. Aku tidak dapat menembus bumi, muncul secara mendadak, Tu Iteng berkata. Mungkin jatuh dari langit. Tanda petik. Pun bukan, aku datang dengan seorang kawan. Kawan? Dimanakah dia berada? Biar ku usir kawanmu itu. Lembah Chang Cukok bukanlah tempat yang boleh dikunjungi oleh sebarang orang, kata Teng Sem memandang sekelilingnya. Tu Iteng menghadapi arah di mana Hian Upopo tadi berada dan berteriak. Hian Upopo. Tanda petik. Bagaikan mendengar berita buruk, tubuh Teng Sem terjengkan mendadak, badannya menggigil dingin. Titik eh, pamantong Sem, kaum sengapa Tu Iteng bertanya. Ya, wajah jagon nomor satu dari daerah Liao Tong ini pucat pasi. Badannya menggigil semakin keras, In tidak dapat memberi jawaban. Tu Iteng ber, U mengerti. Dan pada saat yang sa, na, terdengarlah Wer Hian Upopo, tidak perlu kau bingungkan keadaannya. Dahulu ia pernah berhutan, kepadaku. Maka tidak berani menemuiku, takut aku menagih hutangnya itu. Ia menggigil dan gemetar karena takut. Oh, Tu Iteng kini telah mengerti persoalannya. Paman Teng Sem, tidak perlu kau takut, Hian Upopo adalah kawanku. Hutangmu kepadanya masih boleh ditunggak. Hal ini biar aku yang memberi deaminan. Teng Sem menyengir miringis. Hian Upopo. Tidak disangka kita berjumpa lagi katanya kurang lancar. Inilah yang diartikan dunia tidak sedaun kelor, Hian Upopo berkata. Oh, dunia tidak sedaun kelor. Dunia tidak sedaun kelor. Tubuh Teng Sem mundur ke belakang M3 jauh. Hian Upopo yang sangat ditakuti, tiba-tiba saja, setelah jarak mesereka cukup jauh, tubuhnya mancelat, ia melarikan diri. Gerakan Teng Sem sungguh di luar dugaan, gesit dan cepat, tetapi langkah Hian Upopo lebih cepat darinya, terdengar ia berteriak marah, tubuhnya mumbul ke atas, menukik beberapa kali, dan jatuh tepat di hadapan jalan lari Teng Sem. Menghadang kepergian si jago nomor satu dari daerah Liao Tau. Teng Sem belum puas, ia berganti arah dan harus cepat menjauhkan diri dari nenek berbaju hitam ini. Sayang ia tidak berhasil menjauhkan dirinya, baru dua langkah, Hian Upopo telah berhasil menghalang-halangi. Beberapa kali Teng Sem berganti arah, beberapa kali pula Hian Upopo mendahului dirinya, kemana ia lompat, selalu kalah cepat. Semua penjuru telah dikuasai oleh Hian Upopo. Rasa takut Teng Sem kepada Hian Upopo tidak dapat dilukiskan, ia masih berusaha melarikan diri. Hian Upopo naik darah, segera ia membentak. Teng Sem, masih kau ingin mi larikan diri? Kau memaksa aku membunuhmu, hi. Badan Teng Sem berhenti bergerak, maka dengan mudah tangan Hian Upopo telah menangkapnya. Menyaksikan kejadian tadi, maka Tue Peng Maju bicara. Paman Teng Sem, sudah ku katakan bahwa Hian Upopo adalah kawanku, ma. Minggir bentak Hian Upopo keras. Aku ada sedikit urusan yang harus diselesaikan dengannya. Tue Peng Bandel, ia tidak minggir. Hian Upopo, menagih hutang tak perlu menunjukkan kegalakanmu, kata si pemuda. Hutang apakah yang belum dibayar kepadamu? Hian Upopo membentak, bila kau banyak cerwet. Aku tidak sudi menjalankan perjalanan bersamamu lagi, tau. Hayo, pergi. Tanda petik. Tue Peng menggoyang-goyangkan kepala berjalan pergi, ia menggerundel, tidak mudah untuk menjadi orang baik. Tagihlah semua hatimu. Tetapi, Paman Teng Sem, tiba-tiba ia ingat sesuatu, ah, si Dungu membalikan kepala dan berkata. Jangan takut, bila ia terlalu mendesak, katakanlah kepadaku. Hanya mulutnya saja yang berani berlaku bawel, sebenarnya ia tidak dapat berbuat sesuatu. Hian Upopo tidak mau ambil pusing, tangannya menekan pundaknya Teng Sem dan berkata dengan suara perlahan. Katakan, bagaimana harus masuk ke dalam lembah Chang Juko? Tanda petik. Tidak. Tidak, keringat Teng Sem mengucur deras, ia jago nomor satu, berkepandaian tinggi, tetapi terhadap Hian Upopo, bagaikan tikus bertemu dengan kucing, ia mati kutu. Hian Upopo tertawa dengan suara yang sangat menakutkan, bila saja Tue Peng menyaksikan bagaimana nenek baju hitam ini tertawa, tentu ia akan terkejut dan lompat beberapa meter, hal mana dapat dimaklumi, karena tertawanya Hian Upopo lebih kejam dari tertawa iblis. Badan Teng Sem menggigil kencang. Terdengar lagi suara Hian Upopo berkata kepadanya. Teng Sem, ilmu kepandaianmu agak lumayan. Tetapi nyalimu lebih kecil dari nyali tikus, bukan? Betul. Aku adalah seorang yang tiada nyali, suara Teng Sem gemetaran. Hian Upopo menekan tangannya keras-keras, ia membentak. Maka, katakan, bagaimana harus masuk ke lembah Chang Tye Uko? Ti, tidak, tidak dapat ku katakan. Tue Peng telah berjalan menjauhi mereka, tetapi apa yang terjadi di antara dua orang itu dapat diduga, ia geli menyaksikan si jago nomor satu Teng Sem yang berkepandaian tinggi, menghadapi si penagih hutang itu, tidak berdaya sama sekali. Kawakan katakan, kata Hian Upopo. Karena jiwamu tergantung dari keterangan ini. Ja, jangan. Tanda petik. Katakanlah, Hian Upopo menekan pundak Teng Sem semakin keras. Baik. Ba-baik. Bagaimana cara masuk ke dalam lembah Chang Tye Uko?